Intro Malam ini, Timnas kembali bertanding melawan Irak dalam final Piala Asia U23. Pemenangnya akan meraih tempat ketiga serta membawa pulang tiket ke Olimpiade. Setelah tumbang di pertandingan kemarin, apakah Timnas akan memperkuat pertahanannya? Bagaimana strategi serta susunan pemainnya? Saksikan ulasannya dalam editorial review hari ini. Telah terjadi kasus pemerkosaan di Pulau Merah, Banyuwangi. Bersama Detik Jatim, Detik Sore akan membahas soal bagaimana kronologi serta tindak lanjut kasus tersebut. Simak laporannya dalam Indonesia Detik ini. Sementara itu, Sunset Talk akan berbincang bersama firman Marihot, Chief Digital Officer Investasiku, yang akan membahas bagaimana tips dalam mengumpulkan dana darurat untuk hal yang tidak terduga. Ikuti juga ulasan mendalam serta berita-berita hangat Detik.com lainnya hanya di Detik Sore. Jangan ketinggalan, ikuti analisis pergerakan pasar saham jelang penutupan IHSG di awal acara bersama analis investasiku. Inilah Detik Sore, edisi 2 Mei 2024. Detik Sore, gak cuma hore-hore. Terima kasih telah menonton! I've been in the Milky Toilight, lead me out on the moon lead flow, lifted you open a hand. Strike of the band and make the fire flood, na-na-na sparkling. So kiss me, halo Detik! Oh my god, yang ampun! Apakah kamu siap untuk menikahkan oleh perempuan? Oh my God. Tidak. 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 Ya memang kita disini untuk mempermalukan diri kita sendiri. Ya ampun. Gak pernah-pernanya gue nyanyi lagi siaran kayak gini, live kayak gini. Karena ini akan direkam dan akan disebarluaskan seumur hidup gue. Jejak digital itu tidak akan pernah hilang. Mana pakai salah lagi naranya tadi di awal. Salah lagi, jelek lagi. Tapi gak apa-apa. Tidak apa-apa. Ya ampun maaf ya detikers ya kalau suara saya jadi nama buat anda semuanya detikers. Kita tuh katanya, kita tuh memang harus ada salahnya. Yang namanya belajar dari kesalahan itu gak pernah salah. Termasuk belajar dari kesalahan yang sudah kita lakukan kemarin ketika melawan Uzbekistan. Nah hari ini kan kita akan mengulang kembali pertandingan. Bukan mengulang kembali sih. Mengulang kembali kesempatan kita untuk melaju ke Olimpiade Paris 2024. Yes. Dengan menghadapi siapa May? Kita akan menghadapi Iraq nanti ya. Nanti malam jam setengah 11 malam waktu Indonesia Barat. Setengah 11 ya. Jadi lebih larut. Tetap ada nobar gak sih? Nah itu dia, katanya infonya udah gak boleh ada nobar-nobar lagi. Gak tahu apa karena ini perebutan posisi ketiga. Bukan main, apa namanya? Gue mau bilang main race lagi. Salah kan anda? Kok kenapa jadi main race? Itu MotoGP udah kelar belum sih? Ya belum dong, baru seri keempat. Oh ini udah season baru ya? Seri keempat. Saat ini posisi kelas men siapa? Kenapa jadi itu? Jorge Martin. Oh Jorge Martin? Quartararo berapa sekarang? Aduh, Quartararo masih top 5 kayaknya. Oh top 5. Marques juga. Keren loh Marques. Kemarin dia nomor 2 loh di Heres. Oh Marques ya. Starter, maksudnya starting point Quartararo musim ini lebih baik dong. Berarti dari pada musim kemarin bisa sampai lima besar. Iya kayaknya ya. Soalnya jelek banget. Oh iya, masa sih? Jadi kamu kalau MotoGP yang kamu ini siapa? Yang kamu suka? Kalau dulu adalah Nicky Hayden. Sekarang beliau sudah meninggal. Ya udah rest in peace. Iya, iya. Sekarang dukungnya Quartararo. Karena beliau dari Perancis. Karena bukan sih. Eh ngomong-ngomong Perancis. Oh enggak, karena beliau adalah Juventini. Oh iya, oke. Kan kalau di Perancis kan nanti olimpiade akan di Paris begitu kan ya. Olimpiade di Perancis. Jadi kita nanti akan membahas ya mengenai Indonesia yang akan, apakah berhasil mendapatkan tiket ke Olimpiade Paris ini gitu. Oh iya, bersama Bapak Hafif tetap ya. Kita nanti akan ngobrol-ngobrol. Dan kita juga akan ngobrol juga nanti di Sunset Talk soal dana darurat. Berarti buat orang-orang yang butuh duit di kalah darurat tiba, biar enggak buru-buru nyari job aja gitu. Kerjaan aja terus dicari gitu. Karena saking susahnya membiayai kebutuhan-kebutuhan sampingan ya. Bener, apalagi kalau freelance. Kalau ada job-job sampingan tuh kalau bisa dikondisikan, ambil aja gitu. Enggak lah, harusnya tuh bisa ditopang sama yang lain juga. Dari suami misalnya. Ya kalau belum punya suami gimana? Kalau udah punya suami, kan bisa minta. Ya kan tergantung suaminya. Apakah suaminya support juga kebutuhan istrinya atau cuman kayak kebutuhan utama aja, kebutuhan sampingan gak peduli gitu kan siapa tau. Oh maksudnya ada orang-orang atau suami-suami yang supportnya kebutuhan utama doang. Ada, ada. Pengennya semua di support ya. Iya dong, namanya juga kepala keluarga ya kan. Cece ya, untuk seluruh kepala keluarga yang ada di tanah air. Aduh, aduh sumpah gue malu banget nih. Suara gue jelek nih tadi pas nyanyi ulangi dulu. Mau diulang ya? Tetep jelek ya. Nanti kita latihan dulu ya sebelum segmen kedua ya. Iya nih suka ditodong-todong sama Edu, suka tiba-tiba dia. Itu jujur gak ada latihan The Tickers. Aduh. Jadi untuk kategori. Oh iya, todong dia. Todong dia, todong dia. Tadong lagunya Kiss Me ya. Apakah dia lebih bagus daripada saya? Tapi untuk kategori gak ada latihan tadi bagus lah. Enggak lah. Masih bisa sampai ref. Kayak kita potong. Iya oke deh, makasih. Iya kan. Next, next, next. Ih tolongnya saya amunisinya gak ada loh disini loh. Masa sih ada loh. Jahat banget loh Mas Yansa. Ini ya. Mas Yansa gitu deh sama aku. Gue kasih magic nih. Cering. Jadi beberapa perhatian. Ini laptopnya Mas Yansa nih. Laptopnya Mas Yansa biasanya ada, udah dibuka sama dia nih. Gak ada nih. Stiker doang banyak. Dipakai gak bisa. Eh jangan marah-marah dong. Mungkin aja tuh detik pagi pengen minum gak pengen dikasih itu. Kenapa? Ada rahasianya ya? Ada rahasianya. Oh. Kelemahan-kelemahan detik sore ada disitu. Ada video ya. Tapi kita nyadar gak? Belum bilang sekalipun tagline loh hari. Sampai detik ini. Jadi kita sapa. Gara-gara Kiss Me nih. Kita sapa dulu aja detikers ya. Selamat sore detikers. Halo detikers. Welcome back to detik sore. Gak cuma. Hore-hore. Ya meskipun kita di awalnya dengan hore-hore yang agak gak penting gitu ya. Tapi semoga itu bisa menghibur detikers ya. Iya semoga. Karena kan biasanya kita kalau opening langsung nih ngebahas apa yang lagi rame. Apa yang lagi gitu. Sekarang. Sekali-sekali jadi badut ya. Sekali-sekali jadi badut gak apa-apa lah. Iya walaupun. Badut kehidupan ya. Betul. Di rumah juga sering jadi badut sebenarnya sih ya. Siapa tuh. Yeay. Ini sih gak badut kalau yang satu ini. Karena harganya ini kurang baik untuk petani. Jangan sampai malah ditertawakan. Harga pupuk? Harga jagung. Oh harga jagung. Yes. Harga jagung tuh lagi turun jadi 4.200 per kilo. Dan ini sampai menarik perhatian Presiden Jokowi untuk berkomentar. Jadi detikers Presiden Jokowi tuh lagi panen besar komoditas jagung di Sumbawa NTB. Dekat gak sama kampung Anda? Beda pulau kalau NTB. NTB itu kan ada dua pulau. Ada Pulau Lombok, ada Pulau Sumbawa. Sumbawa ya berbeda pulau sama Pulau Lombok gitu. Kalau main di Lomboknya ya. Di Lombok. Nah kalau ini di Sumbawa di NTB. Saat ini menurut Pak Jokowi, panen jagung itu sudah dilakukan di berbagai wilayah. Membuat Indonesia akhirnya surplus. Tapi menurutnya saat ini harga jagung turun karena pasokan yang melimpah karena panen raya terjadi di beberapa wilayah. Jadinya harga jagung yang sebelumnya 7.000 per kilogramnya sekarang jadi 4.200 per kilo. Karena semuanya panen. Menurutnya penurunan harga jagung yang terlalu drastis ini bisa jadi kabar kurang baik buat petani. Mungkin buat kita kabar gembira ya tapi buat petani harga yang terlalu rendah ini juga bisa menurunkan daya beli dan juga produktivitas petani sendiri gitu. Jadi meskipun para peternak ayam diuntungkan juga karena harga pakan yang umumnya dari jagung jadi lebih murah. Otomatis harga ayam dan telur juga bisa lebih murah nantinya. Tapi tetap dong petani harus diperhatikan. Pastinya ya tapi kalau ngomongin soal jagung gitu ya. Banyak olahan jagung yang jadi makanan utama kita jadi makanan sehari-hari gitu maksudnya. Bawang jagung. Macem-macem kan bisa jadi bawang jagung terus juga kalau misalnya jajanan di pasar tuh suka ada jagung yang dikasih. Jasuke. Kelapa. Kelapa parut yang tradisional. Oh yang jagung kelapa iya. Wah iya udah lama banget lagi tuh. Atau nasi jagung kan ada juga tuh yang bikin. Tau gak nasi jagung? Oh ada ini nasi korea gitu gak sih? Bukan ya beda lagi ya. Nasi jagung tuh nasi Indonesia eh dong. Maksudnya nasi dicempur jagung? Iya. Coba kamu cari. Enak lah tapi. Enak. Asin. Enggak juga sih. Tergantung misalnya kalau misalnya mau dikasih kelapa ya pasti gurih-gurih gitu kan. Kalau dikasih kecap manis jadi manis dong. Manis gitu. Bagus sekali jawabannya. Ya iya karena itu tergantung selera gitu. Tapi enak ya bisa menarik untuk dicoba ya nasi jagung ya. Cobain aja. Oke. Saya akan cari nanti. Juga hari ini ada yang kita cari juga. Apa yang kita cari? Gojek Singapura yang menggandeng operator taksi terbesar. Peluang Gojek untuk bisa menggenjot GTV. Jadi GTV ini semacam nilai transaksi bersih dari sebuah perusahaan startup tuh biasanya diukurnya dari GTV ini gitu. Kinerja si startup ini diukur dari GTV-nya. Mau kirain ini. Apa? GTV. Hampir lagi kesebut. Bener lagi. Iya kan karena namanya sama-sama kan. Jadi perlu diperjelas betul tadi. Berarti GTV itu adalah? Gross Transaction Value. Oke. Jadi Gotoh menjalin kemitraan dengan perusahaan taksi global namanya Comfort Delgro di Singapore. Langkah ini dinilai berpotensi untuk meningkatkan pentrasi pasar dan nilai transaksi bruto atau GTV-nya mereka. Nah dengan adanya kerjasama ini mulai tanggal 29 April 2024 saat pengguna memesan GoCar maka pesanan nanti akan langsung ditujukan kepada pengemudi GoCar dan pengemudi taksi di Comfort Delgro. Jadi kesepakatan ini sudah disampaikan sejak November 2022 dan dalam siaran pers waktu itu kita lihat kedua perusahaan diketahui sepakat untuk membuka akses ke taksi Comfort Delgro kepada pengguna Gojek melalui aplikasi Gojek untuk membantu mendorong ketersediaan pengemudi. Jadi ini berita baik untuk emiten teknologi ya. Berarti ini berlakunya hanya di Singapura aja gitu? Enggak. Sepertinya begitu karena kerjasamanya sama Gojek Singapore. Singapura. Makanya tadi aku mau bertanya tuh apakah itu akan mempengaruhi Gotoh gitu kan. Kalau misalnya memang iya ya boleh lah. Bagus lah kita beli sekarang sahamnya. Duitnya banyak banget langsung beli aja gitu kan ya. Oke selanjutnya nih. Eh selanjutnya kita mengapain? Selanjutnya ada yang mau mendukung Irak. Hampir saya baca nih yang satu lagi nih. Nanti ya kita tahan dulu karena ada yang mau lewat nih The Tickers. Namanya adalah Bribda Ekklesia. Yang akan melaporkan kondisi jalanan di ibu kota hari ini. Dimana ya sore ini jalanannya? Apakah jalan? Jalan yang jauh. Jangan lupa pulang. Enggak gue gak akan terpancing lagi sama Edo. Halo Bribda Ekklesia. Halo Maidan Edo. Selamat sore. Bribda Ekklesia mau nanya dong pernah gak jalan jauh terus lupa pulang? Enggak, gak pernah dong. Jangan sampai itu namanya kesesat. Tersesat ya. Jangan sampai jadi manusia yang tersesat ya. Apapun itu maknanya. Tapi kalau tersesat pun ada bapak dan ibu polisi yang senantiasa memberikan arahan. Kalau misalnya kita tidak tahu jalan kita ingin pulang kemana. Oke. Ini ngomong-ngomong arahan para bapak dan ibu polisi yang ada di jalanan saat ini. Kita juga pengen tahu nih. Kayak gimana kondisi lalu lintas saat ini. Bribda Ekklesia posisi lagi ada dimana. Boleh langsung dengan laporannya. Silahkan. Baik, terima kasih Maia dan juga Edo. Selamat sore detikers bersama kami dari NTMC Korantas Polri. Kami akan menginformasikan situasi harus lintas. Langsung dari kawasan Simpang Turingan Jakarta Selatan. Untuk situasi harus lintas pada sore hari ini tampak cukup ramai. Dan terlihat adanya peningkatan volume rus kedaraan. Karena bertepatan dengan jam pulang perkantoran pada sore hari ini. Kami akan menginformasikan dari arah Semanggi maupun Gatuh Subroto. Yang akan menuju ke arah Pancoran maupun Cawang tampak cukup ramai. Terjadi perlambatan kecepatan kendaraan jelang traffic light di kawasan ini. Selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Tapi Anda tidak perlu khawatir detikers. Karena di kawasan ini sudah terdapat petugas kami. Yang akan membantu pelancaran arus lintas saat ini. Dan selanjutnya dari arah Gatuh Subroto. Maksud kami dari arah Mampang. Yang akan menuju ke arah Semanggi. Juga tampak kondusi pelancar pada sore hari ini. Kami mengimbau pada seluruh kedara. Untuk tetap menjaga jarak aman kedaraan Anda dengan kedaraan lainnya. Dan dikarenakan di kawasan ini sering dilintasi oleh busway. Kami mengimbau untuk tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan tidak menggunakan lajur busway sebagai lajur kendaraan Anda. Karena dapat membahayakan keselamatan diri Anda. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini diperlakukannya sistem ganjil genap. Yang akan berlangsung pada pukul 4 sore nanti. Kami mengimbau bagi kendaraan yang melintas hari ini. Yalah kendaraan berplat genap. Dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda. Dan bagi detikers yang akan berkendara. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan mengikuti arahan serta petunjuk petugas kami di lapangan. Bagi detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi arusualitas selengkapnya. Dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS Center di 9-1-1-9. Selamat beraktifitas dan salam presisi diri Bribda Eklesia melaporkan kembali kepada Edo dan juga Mamai. Silahkan. Terima kasih Bribda Eklesia sudah melaporkan. Tapi kayaknya suasananya meskipun di luar lagi panas banget kayaknya Bribda Eklesia posisinya pasti di bawah flyover ya. Jadi adem gitu. Adem ya. Iya benar. Bribda Eklesia karena hari ini atau malam ini Indonesia tanding lagi. Boleh dong prediksi skor Indonesia versus Irak tadi malam berapa kira-kira? Eh Bribda Eklesia tadi katanya mendukung Irak. Emang iya? Emang iya. Wah parah. Enggak. Aku squad Garuda banget. Kalo gitu berapa skornya? 2-0 untuk Indonesia. Wah sangat optimis sekali ya. Aku takut nih kalo udah optimis-optimis ini taunya hasilnya kontradiktif gitu. Mudah-mudahan gak? Gak apa-apa yang namanya kita optimis kan siapa tau ini bisa menjadi pendorong semangat positif juga gitu kan. Kebetulan soalnya Arhan lagi nonton juga ya. Amin, amin. Si nonton tuh. Oke terima kasih Bribda Eklesia. Selamat bertugas kembali. Sampai jumpa nanti di segmen kedua. Baik terima kasih Eda dan Mae. Bye. Dadah. Thank you. Eh tapi ngomong-ngomong tadi aku lihat pernyataan dari Coach Sintayong ya. Katanya dia memang. Pertama dia menyoroti soal kinerja wasit. Abis itu kedua. Dia menyoroti juga bagaimana kondisi fisik dan juga mental para pemain kita. Katanya lagi drop. Fisik ini drop karena. Kecapean kan banyak. Banyak tandingnya. Atau karena mentalnya yang terganggu. Ya dua-duanya. Dua-duanya. Itu kan saling mempengaruhi. Kalau mental udah drop. Fisik juga bisa kena gitu. Mudah-mudahan nanti semua fit 100% ya. Nah itu diharapan kita. Tidak sesuai dengan yang disampaikan. Karena tiket nontonnya pun yang Indonesia versus Irak ini udah sold out dari hari Selasa kemarin dong. Jadi penentuannya. Dan kabarnya 80% dari penonton itu adalah penduduk Jawa Tengah. Oh iya. Iya pada menontonin Arhan katanya. Informasi tersebut adalah informasi hoax yang baru saja saya bikin. Coba. Nah makanya kalau misalnya. Value nya adalah. Moral story nya adalah. Kalau misalnya dapat info dari orang. Jangan buru-buru percaya. The Tickers ya. Cek dulu. Oh iya. Soalnya kalau Edo ngomong tuh ya. The Tickers ya. Edo itu dari. Pemilihan suku kata. Eh suku kata. Pemilihan vocab atau kata-katanya. Itu serius banget gitu semua gitu. Jadi gue kadang-kadang. Meyakinkan ya. Meyakinkan ya. Iya meyakinkan gitu. Kayaknya cocok deh gue jadi penipu. Bukan politisi. Bukan. Uh maksudnya politisi tukang tipu. Ya kan gue bukan dia. Eh parah. Namanya Anita May. Bukan. Kan gue bilang kan. Jago ini kan. Meyakinkan orang. Iya Edo. Gak usah didengar ya The Tickers. Kita saksikan aja sentimen-sentimen yang pengaruh market. Karena sebentar lagi kita akan ketemu sama Mbak Sheryl dari Investasiku. Ini dia videonya. Tuh. Makanya. Tuh. 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 selamat menikmati 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 betul mungkin itu adalah kunci kesuksesan Mbak Sheril ya Mbak Yami ini gara-gara ilmu dari Pak Joko tadi jadi gimana tuh Mbak? dua sisinya seperti apa tuh? karena kalau indeks lagi tinggi lagi mahal lagi mendekati area-area resisten kayak di bulan Maret kita waktu itu berdiskusi indeksnya wah sudah 7.400 kemarin mau beli takut ya udah mahal nih kalau sekarang kalau beli bisa dengan lebih optimis kenapa? wah udah lebih murah nih kemarin aja harganya sampai 7.450 sekarang 7.100 diskon dong berarti oh gitu POVnya dapetnya lebih banyak juga misalnya dengan modal 100 juta yang daripada satunya harganya 7.450 sekarang jadi 7.100 saja dapetnya kan lebih banyak pertanyaannya adalah saham apa yang lagi diskon dan menarik untuk di koleksi ketika lagi hari ini koreksi Mbak Sheril? oke nah buat transaksi sebenarnya bisa balik lagi ke preferensinya trader ataupun investor kalau untuk investor kan lebih jangka panjang menengah ya misalnya bisa dari 1 tahun kayak gitu justru kalau untuk investor ini peluang emas nih untuk beli saham-saham big bank yang hari ini lagi diskon sampai tadi hampir 7-10% sekarang diskon kan nanti kalau harganya udah rebound untungnya kan jadi lebih besar gitu itu untuk investor dalam jangka panjang tapi kalau untuk trader tinggal simak aja rekomendasi report dari investasiku setiap pagi ada di Detik Finance ih tok banget makasih untung ada Detik Finance nya ya iya dong iya gak apa-apa juga sih tapi dengan apa namanya gairah orang-orang untuk berbelanja di saat kondisi seperti saat ini tuh kalau dilihat dari inflasi kondisi inflasi Indonesia yang mengalami penurunan tuh seperti apa Mbak? oke sebenarnya pengaruh inflasi yang turun itu gak terlalu signifikan sih karena masih dalam kisaran target BI juga ya di 2-4% kayak gitu lalu juga kemarin kan di 3,0%an ya di 3,05 ya kalau gak salah ya sekarang turun ke 3% aja gak terlalu signifikan tapi kalau pelemahan hari ini sentimennya tuh lebih ke kalau kita cermatikan secara sektoral yang paling signifikan nih melemahnya tuh sektor keuangan 2,85% satu hari lalu kalau kita lihat saham-saham konstituennya ini model-modelnya kayak Bank Mandiri ini luar biasa mengejutkan ya dalam satu hari tadi sempat melemah terendahnya sampai ke 6.050 tapi sekarang sudah ribau 6.050 masihpun ya dalam satu hari ini masih melemah 8% ini 8% melemah dalam satu hari untuk saham Big Banks itu bukan suatu hal yang lazim ya teman-teman oh gitu mungkin kalau saham-saham lapis 2, lapis 3 itu biasa tapi kalau saham-saham Big Banks yang kapitalisasinya 5 besar itu sangat jarang terjadi kalau kita lihat justru makanya ini diskon besar berarti sangat iya diskon besar ya artinya menarik untuk di koleksi ya ketika lagi diskon besar gini ya betul kalau kita lihat tadi Bank Mandiri gak sendirian Bank BRI oh sudah agak rebound di 3% lalu kalau kita lihat BCA BCA yang BCA melemah 2% biasanya memang BCA melemahnya paling kecil diantara 4 Big Banks yang lain gitu ya jadi pelemahannya kenapa karena ada aksi jual yang besar nih ke saham-saham Big Banks ya saham-saham di sektor keuangan juga mereka kan baru rilis kinerja kuartal 1 gitu masih pun masih tumbuh tapi sayangnya banyak indikator-indikator perbankannya itu yang menunjukkan perlambatan tanda-tanda perlemahan apalagi baru juga kemarin BI menaikkan suku bunga meskipun hanya 25 basis poin tapi masyarakat ternyata menilai khawatirnya target target kredit growth tahun ini gak tercapai sama bank-bank besar ini karena tingkat suku bunga makin tinggi bunganya semakin mahal apalagi kondisi ekonomi lagi penuh tantangan jadi faktor yang lebih dominan mempengaruhi koreksi dari saham-saham big banks ini adalah faktor internal bank itu sendiri yaitu kinerjanya selama kinerja yang menunjukkan adanya perlambatan begitu dalam kuartal 1 tapi sebenarnya kalau kita perhatikan secara historis ya perlambatan kinerja ini juga bukan suatu hal yang membahayakan karena kalau kita lihat sejak pandemi terkoreksi big banksnya kan rebound berangsur-angsur pulih pemulihannya kan luar biasa pertumbuhannya jadi kalau naiknya sudah tinggi sudah high base naik tinggi lagi mau seberapa pasti kan ada konsolidasinya dulu baru lanjut menguat lagi gitu sih dan juga dengan indikator-indikator yang melemah kita lihat proyeksi dari Bloomberg juga untuk kuartal 4 untuk bank mandiri dan BRI jadinya minus pertumbuhan kreditnya seperti itu kalau komentar The Fed gimana bahkan kemarin juga habis FOMC meeting ada pengaruh dengan koreksi ISG hari ini tapi jangan dijawab dulu karena kita mau lihat dulu ISG hari ini ditutup di level berapa iya sudah lebih karena udah betul sekali ISG hari ini mendarat di level 7117 atau turun 116 poin 1,61% nyaris 2% ada transaksinya cukup tinggi 16 triliun dari 1,2 juta kali transaksi Mbak Sheryl apa nih faktor terkuat yang membuat ISG jatuh cukup dalam setelah libur satu hari tengah pekan ini oke jadi kita lihat hari ini top losernya dari big banks perbankan big banks makanya sektornya juga turun sampai hampir 3% kita lihat bank-bank yang biasanya kita unggulkan kayak BRI Bank Mandiri Bank BNI bahkan turun 8% dalam satu hari gitu ya itu karena proyeksi kinerja kuartal 4 2024 itu yang tidak kurang bersinar lah gitu ya meskipun kalau secara full year masih ada pertumbuhan tapi dengan kenaikan suku bunga dan tantangan ekonomi global itu membuat pelaku pasar ragu-ragu gitu apalagi soal The Fed juga kemarin tadi subuh memang komentarnya tidak se-haukis se-agresif yang diperkirakan pasar karena udah ada tanda-tanda kalau pasar tenaga kerja Amerika juga tidak sekuat itu lalu masih menantikan juga sih sebagian data tenaga kerja nanti malam lalu juga kalau kita lihat kemarin ada rilis data PMI manufaktur dari Amerika ini datanya terkontraksi gitu ya jadi The Fed juga komentarnya lebih melunak kemarin tapi masihpun masih belum jelas kapan ditulunkan suku bunganya berarti masih ada penahanan suku bunga nih ya masih ada ketidakpastian di pasar gitu lalu juga market masih bertanya-tanya nih jadi The Fed kapan pangkasnya meskipun sekarang ekspektasi di pasar di kuartal ketiga tapi itu juga probabilitasnya masih di bawah 50% jadi masih ragu banget gitu marketnya sehingga sentimen terbesar koreksi hari ini dipengaruhi sama apa tadi faktor dalam negeri atau yang global sama real risk kinerja perbankan yang pertumbuhannya tidak sewah yang diperkirakan estimasi pasar lalu juga ada perkiraan kalau kinerja kuartal 4 perbankan itu tidak akan secemerlang tahun lalu karena tantangannya lebih besar dari suku bunga yang lebih tinggi dan tantangan ekonomi yang lebih banyak kayak gitu jadi juga bisa dilihat forecast yang sudah disampaikan dari BMRI BBNI termasuk juga BBRI begitu semuanya direvisi ke bawah ya mbak yang direvisi ke bawah sebenarnya hanya bank BRI sama bank mandiri untuk kuartal 4 2024 ini gitu selebihnya masih bertumbuh secara year on year untuk kuartal 4 semoga tidak ada potensi yang cukup membahayakan melihat revisi yang dilakukan ke bawah itu karena kalau dilihat apa yang terjadi di bursa global sendiri maksudnya kita lihat di regional misalnya ini kalau dilihat dari data RTI sore ini itu Jepang hijau bahkan naiknya itu cukup kenceng gitu terus Hong Kong juga indeks Hang Seng juga hijau juga sementara State Times juga hijau bahkan kita ke Wall Street juga di Dow Jones itu juga masih hijau gitu iya Dow Jones semalam oh Dow Jones tersisa Dow Jones doang ya yang menguat tipis tapi S&P Nasdaq itu koreksi gitu memang kalau di kita soal perbankan koreksi ke bawah itu bukan suatu hal yang negatif bukan suatu hal yang fatal karena memang perbankan kita sudah menjadi andalan dalam beberapa tahun terakhir sejak pulih dari pandemi jadi jadi gak mungkin segala instrumen itu akan secara terus menurus naik dalam grafik lurus pasti kan ada koreksinya kurang lebihnya mungkin rotasi sektor gitu ya kalau untuk sektor yang masih bisa naik atau tumbuh hari ini hijau gitu mbak grovenya apa dari sektor mana mbak emittannya oke kalau kita lihat memang mayoritas masih banyakkan yang melemah dari sebelah sektor tersisa satu sektor aja sektor industrial ini menguat tipis 0,15% oh kecil sekali ya tapi ya iya kalau tadi sekilas lihat ini ditopang sama penguatannya Astra internasional sama UNTR sama SSIA ya sekilas sih itu yang jadi penopangnya kan apa enggak gue mau tanya tadi kan harga emas hari ini naik lagi kan ya oh iya tapi masih tinggi ya 1,3 masih tinggi ya itu apa ya ngeliatnya gimana kalau harga emas lagi naik kayak gitu yang baik gitu yang kalau misalnya untuk dilakukan dalam berusaha saham ini kayak gimana nih mbak ngeliat saham emas oke kita lihat hari ini komoditas emasnya ya hari ini justru melemah ya minus 0,7% ke 2,300 kemarin kan tertinggi di 2,431 ya kita lihat saham-saham emas juga hari ini koreksi tidak terkecuali gitu terkoreksi berarti harganya turun turun-turun oh meskipun harga emasnya per gramnya naik gitu ada korelasinya enggak sih mbak ketika harga emas ini naik misalnya kita lihat loh gemulia antam gitu ya hari ini tuh naiknya sampai 17 ribu per gramnya adakah korelasi dengan pergerakan emitennya sendiri di pasar modal oke nah mungkin harga yang per gramnya itu itu masih pakai data acuan kemarin ya tapi kalau data yang real time saat ini bergerak sebenarnya udah koreksi emasnya bahkan rupiah hari ini menguat betul ke 16.200an atau seratusan bahkan seratusan udah 16.180 tadi saya cek ya jadi sudah mulai terasa efek dari BI rate nya ini kalau misalnya rupiah yang menguat kita bilang terasa efek BI rate nya kemarin dinaikin tapi kalau rupiahnya turun mungkin ada hal yang dinanti para investor gitu mbak ya tapi kan memang enggak mungkin kayak kita makan cabai langsung peder betul sih langsung ini itu kan ya perlu proses ya oke analoginya cabai ya karena ditanya-tanya karena harus membumi ngomongin monitor tuh agak sulit tadi aku mau tanya itu gotoh bukan BI rate itu bukannya udah ganti sebutan ya udah BI 7 days repo rate sekarang repo rate iya BI 7 DDR ada pengalaman dengan BI rate enggak karena kan kemarin cicilan lagi naik ya enggak mikirin cicilan oh yang mikirin yang lain mbak soalnya oke saya mikirin yang lain mbak saya mikirin tadi kata-katanya Edo tuh wah gotoh nih di Singapura lagi kerjasama nih sama Gojek ya kalau enggak tahu ya bukan eh apa sih gotoh sama ini rate hailing yang lain global pusat taksi global itu kan itu kan di Singapura mbak kalau ke Indonesia ada pengaruhnya enggak tuh belum sih ya itu kan masih belum sejauh mana akan enggak akan berpengaruh enggak lagi pula gotoh dan gojek itu dua unitas yang berbeda sebenarnya mbak ya apalagi ini adalah gojeknya gojek Singapura gitu oh iya itu mungkin perlu dicermati lebih lanjut lagi sih aku juga belum baca beritanya gitu cuman kalau secara fundamental gotoh masih ruginya besar sih kita enggak tahu seberapa besar transaksinya sampai bisa berkontribusi untuk mencetak laba dari sana kediasamanya oke berarti tunggu ininya ya tunggu update-nya seperti apa ya edo udah punya belum gotoh kepo enggak mau jawab biarlah itu menjadi misteri karena biasanya orang-orang yang mau megang gotoh ini sekarang mentalnya agak terganggu oh bisa jadi soalnya dia tiba-tiba datang bawa ukulele mbak tau dong saya nyanyi wah kayaknya dia butuh hiburan dia tahu suara saya jelek ya jadi kalau saya nyanyi jelek dia kehibur bisa jadi begitu tapi enggak kalau suara maya bagus kok ada yang bilang bagus soalnya suaranya kalau enggak gue ambekin 7 hari jangan harap kunci rumah bisa dibuka enggak dia punya kunci sendiri oke mas Yeryl kira-kira sampai hari besok Jumat ya akhir pekan yeee besok Jumat yeee libur terus libur lagi udah Senin yeee kira-kira akan seperti apa nih mbak apakah akan Kak IISG turun lebih dalam lagi melihat biasanya kan menjelang akhir pekan akan ada aksi profit taking hmm betul kalau kita lihat memang masih ada ruang penurunan ya untuk IISG untuk di akhir pekan ini mungkin bisa melemah lagi ke level 7050an ya aduh dengan target 7150 gitu karena nanti malam ada data yang sangat ditunggu-tunggu juga sama pelaku pasar global yaitu rilis kinerja Apple oh oke gitu ini ngaruhnya juga nanti ke emiten teknologi juga ya ke Indonesia ya iya betul lalu juga ada rilis data tenaga kerja lagi dari Amerika ya itu yang lagi-lagi akan menjadi parameter lagi untuk si The Fed gitu memang Mbak Sherryl selalu membawa berita apa yang mesti diamati ketika malamnya ketika kita siaran disini ada sih yang mau diamati malamnya itu di Amerika emangnya betul karena kalau disini malam sana pagi 12 jam event-event event-event penting itu banyak terjadi di pagi hari di subuh hari betul subuh ya kalau misalnya nonton Grammy juga kita subuh-subuh kok Grammy, Oscar American Music Award iya itu MotoGP juga kemarin jam 2 pagi di malam di Amerika ya di Amerika yang dua seri yang lalu yang menang siapa? Amerika ah lupa gue siapa yang menang Amerika oh Vinales oh Vinales Marquez Crash yang saudaranya Phineas saudaranya Billie Eilish tuh Phineas emang yuk kagak bukan ya keren karena namanya mirip Vinales Phineas Mbak Sheryl dengerin Billie Eilish enggak eh iya 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 yang mana lagunya ya itulah pokoknya langsung mau disuruh nyanyi soalnya emang emang dia tuh emang menodong ada Mbak Sheryl tuh suka lagunya I'm a bad ya tenet 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 terbentukan pilihan dari sekarang yes oke thank you so much Mbak Sheryl sudah berbagi informasi penting-penting ini sangat penting apalagi dengan filosofi kehidupannya Mbak Sheryl yang selalu diserapkan kepada kita makasih banyak Mbak Sheryl kata-kata hari ini dong buat Indonesia versus Iraq apa ya gak ngikutin jam berapa sih emang nanti nanti malam setengah 11 kata-kata penyemangat aja yaudah semangat yaudah semangat 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 tetikers nungguin kita sampai jam 6 sore nanti karena kita ada yang gak kalah menarik nanti sampai di Sunset Talk juga jangan kemana-mana tetap di masih dirahasiakan bersama masih dirahasiakan pokoknya gak kalah seru dari Mbak Sheryl karena kalau sampai Mbak Sheryl bilang wah lebuh seru saya hati-hati Mbak Sheryl oh berarti Mbak Sheryl selain mau take over posisi saya mau take over posisi Narsum di segmen lain mulai-mulai anda ikuti jejak saya yang mengiring opini ya oke-oke-oke jangan kemana-mana tetap di detik sore gak cuma hore-hore yeay Mbak Sheryl tuh selama rumah lebut eh anda diajak kesini untuk nyanyi loh enggak dia gak bisa sixpence on the richard oh sixpence dia bisanya apa aku belum lahir saat itu alasan mulu coba tadi tidak semua lagi-lagi yoyo ayo itu bisa kan oh iya bisa-bisa itu ASEAN GAMES ya coba-coba rasanya juga masih SMA saat itu 2018 kan ya tapi kan udah bisa denger kan gak budek kan telinganya baru terbuka di kuliah soalnya bisa jadinya hi guys yoyo ayo eh apa ini dia takut soalnya ada TV di luar yang lagi muterin juga disiarin ayo dong masa kita doang masa aku doang yang jelek disiarin di depan di sana negara malu saya jadi aduh dilihat dong sama Pak Neten gue udah malu setengah mati temenin dong gue malu do sikat sikat ii tombol eh kita mau ngapain sih hari ini bahas apa sih eh kita mau ini menggenjot optimisme masyarakat Indonesia dalam menghadapi Irak emang ada yang pesimis iya ada aja pasti gak mungkin semuanya 100% even kita aku pun ya kalau misalnya aku ya oke kita optimis tapi dari 100% itu pasti ada sedikit gitu rasa pesimis iya gak sih terakhir kali kita lawan Irak kita kalah atau menang Viv ya udah lama itu kan kalah waktu itu kan iya kan tapi kan nanti kita main jam setengah 11 nanti malam iya udah tau itu iya di ABK iya udah tau Abdullah bin Khalifah tapi bener sih bisa jadi pesimis karena Maya juga sempat bilang tadi kita itu eh apa komentarnya coach STY pemain tuh lagi pada capek fisik sampai mental pun juga dan juga kan mengkritisi kinerja wasit juga kan yang kemarin yang kemarin dan juga yang akan memimpin pertandingan juga kan wasit-wasit yang kontroversial gitu apakah itu adalah komentar yang biasa disampaikan STY atau ini sesuatu yang luar biasa biasanya enggak sih kayaknya itu langsung optimis ya biasanya enggak tapi memang ya maksudnya para pemain gak bisa bohong gitu mereka udah kecapean banget begitu kan karena mereka kemarin main emang gak bawa roso-roso ke sana wah besok iklan disini ya jadi iklannya gini iklan ya kan gelasnya mana tadi udah ada gelas loh padahal tadi kan bisa sedu-sedu dikit bahkan diberut dikata Maya kalau Cintayong aja ketika jumpa pers kemarin itu bilang penentunya tuh nanti adalah mental dan fisik gitu maksudnya siapa tim yang bisa pulih lebih cepat begitu dong jadi memang ya apalagi kedua tim ini kita sama-sama Indonesia dan Irak sama-sama ngotot mau masuk ke Olimpiade kan jadi ya semuanya akan kembali di pertaruhkan gak boleh gini aja eh Indonesia bilang ke Irak eh ntar gue aja yang menang nanti peringkat keempat lo menang deh lawan Guinea ya gitu pasti orang pasti akan setiap tim akan memperebutkan tiket otomatis ya lolos langsung lolos langsung karena nanti lawan Guinea itu tanggal 9 Mei di Paris nanti tapi terlepas dari faktor fisik dan juga mental secara apa ya secara taktik begitu atau ya apa yang sudah dijalani selama piala Asia under 23 tahun ini siapa yang lebih unggul kalau untuk statistik dari kita lansir dari situs resmi IFC ya Irak ini punya top score Ali Jasim dia bikin 3 gol tapi semuanya 3-3 dari titik penalti tapi Ali Jasim juga menjadi pemain dengan shoot on target terbanyak itu dia mana catatan saya tadi hilang 8 kali 8 kali 8 kali shoot on target 8 kali shoot on target dan jumlah shoot on target Irak pun banyak dibanding Indonesia itu 27 berbanding 16 dan Irak adalah salah satu tim juga yang unggul untuk perihal corner kick tendangan sudut dibanding Indonesia dan mereka tuh kemarin nyaris pas lawan Jepang itu sundulan pembelakangnya itu kena tiang nyaris bikin gol jadi ya banyak sekali ancaman-ancaman Irak untuk Indonesia sebenarnya jadi wasit dan juga para pemain Irak ini mesti diwaspadai ya gak cuman pemainnya aja ya wasitnya wasitnya wasit yang sama kemarin kita lawan yang itu kan lagi rame tuh katanya yang kasus yang wasit kemarin itu bakalan ada pertandingan ulang bukan bukan 3 match jadi hoaxnya adalah FIFA memutuskan pertandingan ulang padahal FIFA gak ada hubungannya sama ini kan itu loh di apa sih kayak di dis di dis kualifikasi gitu gak kalau misalnya itu belum ada kabar sih may jadi ya tapi memang sebenarnya sih kita kita berharap para pemain juga gak bisa gak pecah konsentrasinya untuk urusin wasit gitu karena pasti kan mereka bakal berpengaruh di mental di lapangan kan tapi itu ini kan yang ribut sebenarnya netizen kan ya emang ya rame nih lagi rame masyarakatnya ayah ayawai ya kan jadi may nyalahi netizen enggak kan gue juga netizen oke jadi kalau untuk wasit nanti itu dari Arab Saudi itu Majed Al-Shamrani kemudian asian wasitnya itu ada juga nih yang dari Thailand si Fakon Pudom maaf ya kalau salah bagus sekali sudah dekat swadikap maksudnya sudah dekat kaya sekali udah iya jadi ya sebenarnya balik lagi tadi wasit ya kemarin ya memang si tayong dalam memberikan keterangannya juga bilang ke AFC kalau nanti wasitnya mungkin bisa di dikondisikan enggak dong di diawasi di tingkatkan kinerianya begitu karena memang ya kemarin walaupun ya balik lagi kalau kita ngomongin semi-final ya Sananta clear kakinya walaupun dari satu angle berbeda mungkin berbeda berbeda penilainya begitu tapi ya inilah sepak bola gitu tidak ada pertandingan ulangan dan ya pemain harus fokus semuanya berarti ini nanti Rizky Rizky Rido Rizky Rido karena kartu merah enggak main Justin Hupner itu Hupner Hupner ya tadi gue bilang saya mau koreksi redaksi Hupner ya karena dia kan dapet kartu kuning tuh pas kemarin semi-final dan dia sebelumnya sempet kartu kuning juga Loniordania kalau gak salah akumulasi berarti itu katanya akumulasi tapi ternyata setelah kita telusuri Justin Hupner itu aman bisa main Struik juga aman ya berarti yang absen cuma Rizky Rido Rizky Rido sejauh ini Rizky Rido berarti ya iya kecapekan pasti ya dengan jadwal yang tapi kan Irak juga ini main di hari yang sama bahkan lebih dulu kita lebih dulu kita ya Senanta juga bukan yang gak main ya ya Senanta ya karena ada si Rafael jadi dia mungkin di parkir gitu jaga bus kalau Senanta aja jaga bus jaga parkir Hoki dimana? Hoki di Caraka jadi kalau Hoki ya mungkin nanti Hoki bisa menjadi aktor pembeda kan kita gak ada yang tau ya tapi memang kalau kita lihat permainan Irak ini Irak sempet dikaliin sama Thailand 2-0 nah ini menariknya Indonesia sama Irak sama-sama mungkin gak asing ya karena Irak pernah hadapin Thailand kalau 0-2 pernah hadapin Vietnam menang atau 0-0 kita pun pernah menghadapi tim timur tengah lah gitu kan mungkin Irak bisa dibilang tim timur tengah walaupun nasihat tengah mungkin lebih tepatnya ya kita pernah menghadapi Jordanian menang waktu itu 4-1 tapi kita kalah di laga awal lawan Qatar eh kafar ya karena gue baru mau bilang karena jadi mungkin tidak asing gitu bagi kedua tim bagi pelatih kedua tim bagi para peracik juru taktik ini untuk bisa memberikan hasil-hasil yang terbaik kalau kemarin kan Uzbek udah pasang strategi khusus gitu khusus untuk menghadapi Indonesia tidak seperti biasanya dia nah kira-kira akan seperti apa nih Irak menghadapi Indonesia kalau dilihat dari gaya permainan sebelumnya sebenarnya Irak Irak pun mereka variasi serangannya bagus ya selain Ali Jassim gitu mereka sayap-sayap mereka juga cepat dalam bangun serang gitu jadi mereka ketika melakukan serangan balik itu ya Tajikistan pernah mereka kalahkan 4-2 gitu Arab juga di kalahin Vietnam juga di kalahin walaupun Vietnam sempat sempat memberikan peranan ketat gitu tapi memang ya kalau untuk Garuda Muda ya kita harapkan dengan adanya Rafael 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 leau bukan itu Milan dong kalau bukan adanya Mas Rafael gitu kan dia gak mau bilang Struik iya karena salah mulu Rafael Struik nanti Justine juga Justine aja ya iya Justine bukan Timberlek ya jadi memang ya kita berharap Struik bisa memberikan kreativitas dan variasi di lini serang gitu dengan bola-bola pendeknya dan pelatih Irak pun sudah ngomong kalau mereka itu mengantisipasi serangan cepat dan ya bola-bola pendek dari Timlas Indonesia dari Timlas Indonesia tapi kalau dari yang sebelumnya yang lo bisa kritisi dari permainan Indonesia apa nih terlepas dari fisik dan mental tadi ya kita adalah tim dengan rekor gol bunuh diri terbanyak ya kan kita buat 3 gol bunuh diri di sepanjang PLA S2-3 ini kita paling banyak ya kita paling banyak memang dermawan sekali ya kita ya kita emang suka berbagi selain Timlas NIO-nya paling banyak juga bunuh diri ya golnya ya jadi memang mungkin ya ada miskomunikasi di lini belakang gitu kan kayak kemarin pun yang gol ke Doosbek itu kan arahan padahal tidak ada tidak ada tekanan gitu tidak ada pressure dari pemain pemain Doosbekisan tapi kan arahan mau mengclearance mau buang bola tapi Hernando juga mau nangkep gitu jadi ya semoga tidak ada miskomunikasi lah gitu salah satu catatan juga yang menarik adalah setiap dalam head to head gitu Irak melawan tim-tim ASEAN selalu kalah kalau misalnya kita lihat di Piala Asia Under 23 Irak pernah kalah dari Thailand 0-2 terus dari Vietnam juga cuma mampu menang 1-0 gitu ini bisa jadi patokan juga gak bahwa harusnya di atas kertas Indonesia itu bisa unggul atas Irak gitu ya kalau patokan sih mungkin tidak begitu jadi patokan ini Doosbek tapi memang ya artinya Irak sudah tahu betul nih game mainnya tim ASEAN gitu tapi kita pun Indonesia kita tahu betul nih game mainnya tim-tim timur tengah gitu dan yang pasti juga harus diwaspada ini ya Irak tim yang paling banyak dapat penalti tiga kali penalti kan itu artinya kita harus mesti waspada begitu kan kita mesti waspada karena memang pemain depan lini serang Irak tuh begitu cepat gitu mereka dan mereka juga mereka lebih direct ball gitu kan segitiga lah kalau di PS atau L1 segitiga umpan lambung mereka BK main-main bola direct dan terobosan-terobosan seperti itu ya kita berharap tadi balik lagi jangan sampai ada kesalahan jangan sampai gol bunuh diri lagi lah kalau bisa eh ini kan kemarin kalau dilihat dari Uzbekistan Edo juga sempat bilang tuh kalau pemain Uzbekistan itu mereka mateng secara mental juga dalam hal playing victim nih oh iya benar iya enggak suka guling-guling ya mereka banyak berlatih dengan Messi dan Neymar karena emang mereka targetnya piala Oscar kan bukan Oscarnya Oscar Lawalata eh beda lagi nah itu sebenarnya ada kalau dibilang trik mungkin ada cara enggak sih Viv kalau kita menghadapi tim atau lawan kita kayak gitu tuh yang pasti pertama atau cuma harapan kita yaudah wasit aja nih harapan kita nih apakah kita harus bermain lebih kotor sebenarnya enggak ada yang salah dengan bermain kotor karena berani kotor itu baik kan jadi memang berani kotor itu baik disini lagi tuh disini lagi tuh ayolah please lah berarti berani baik itu apa berani kotor itu baik baik berani baik itu baik iya jadi ya itu jadi ya sebenarnya tidak ada yang salah dengan bermain dalam tanda kotor yang bikin dalam sepak bola ya maksudnya liga-liga dunia pun banyak main seperti itu gitu tapi ya jangan kembali lagi jangan sampai kita terpancing nih kalau kembali dengan Usbek itu Usbek memang kalau dilihat dari awal Piala Asia mereka tuh ketika unggul terus ketika yang mereka kena body charge gitu ya mereka langsung guling-guling pakai selimut tidur gitu kan lihat enggak video yang Rizky Rido yang apa keeper ya padahal gak diapa-apain tiba-tiba aja tuh dia yang maju-mahain gitu dia yang maju-mahainnya terus dia tiba-tiba dia yang ah gitu memang memang pesona pria Indonesia cuman gue feeling gue kayak supaya untuk menambah namanya kan untuk menambah drama ya menambah dramanya dia pasti ada suara biar Rizky Rido-nya juga nyadar gitu eh gue apain nih orang gitu dan bahkan itu kan bisa merusak konsentrasi pemain bahkan ya suara Rizky Rido ketika dia dihukum kartu merah tuh dia sempet mau mukul layang par gitu karena kesel kan Hupner pun ketika eh Hupner pun ketika salah lagi saya Justine ya Justine jangan lama saya justine ya saya akan memantah hanya ngomong Hupner atau Hupner jika dia menyepak nomor 2-3 kalau gak salah dia sempet kesel juga itu dihajar begitu dan kemo nendang begitu kan jadi ya emosi berarti usbek sudah matang dalam level drama ya jadi ya mereka bisa benar seperti itu ya kita gak ada masalah kalau kita juga seperti itu kok gitu tapi pas saat lagi unggul eh Viv itu ada latihannya gak sih latihan drama kayak gitu maksudnya gue kayak ya itu dilatih gak sih bahwa kita bisa bisa iya diving itu bisa bisa dilatih kan kan ada kelas diving di Pulau Seribu juga ada beda itu penyelam ya beda emang malah menyelam emang gak usah maaf itu pembicaraan bisa sampai mana-mana bisa-bisa bahkan katanya kita mau lanjut lagi nanya yang gini minta bantuan EFC oh ini kemarin ini dalam sesi Jumlah Peres sebelum pertandingan ya Sintayong tadi itu minta bantuan EFC untuk ya kinerja wasit semoga oh maiz soal wasit maiz soal wasit sih karena ya ya sebenernya pun ketika lontos baik kemarin itu balik lagi dong kayak yang ketika mereka guling-guling kan juga Sintayong sampai melotot kan gitu kimchi dua makan disini gitu kan lebih kesel tak buah cieda wih udah bisa binang nih ambuci ya kan salah dong yang dimaksud minta bantuan tuh bantuan gimana maksudnya untuk ya semoga diingatkan ya bukan kinerja wasit diperhatikan betul jangan sampai pengawasannya jangan sampai ya membuat keputusan yang dirasa tidak adil lah gitu dirasa berat sebelah gitu iya iya eh ngomong kira ada permainan-permainan politik yang dilakukan oleh tim sebelah pik-pik politik ya gimana pik-pik olimpik masuk lagi nih ginkan udah jangan pada ngiklan woy aduh jangan pada ngiklan ngiklan bayar tuh eh ngomong-ngomong nih nanti kalau kita lolos oke amin ya kita menang ya kita lolos kita berarti masuk olimpiada di grup B ya iya ya kemarin gue bilang itu sama Argentina siapa Argentina Maroko Ukraine Ukraine ya nah lo bisa jabarin gak sedikit mungkin peta kekuatan kita kayak gimana kalau menghadapi tiga tim itu wah olimpiada ya jadi ya sebenarnya sih netizen pun berharap tim nasi bisa fokus dulu nih May kita lolos Irak maksudnya ya ya kalaupun kalah kita masih bisa lolos Guinea gitu tapi ingat Guinea ini pemain-pemain mudanya mainnya di Liga Perancis gitu dan mereka ya kayak Nabi Kehitam maksudnya mereka secara teknik mungkin lebih bagus gitu tapi ya kalau ditanya soal peta kekuatan nanti di grup B Olimpiade ya kalau kita menang insya Allah amin ini bakal berat banget sih bakal berat banget karena Argentina ya mereka juga punya pemain mudanya kan gak pernah berhenti kan maksudnya regenerasinya terus ada gitu setelah eranya Messi ya masih ada Garnaccio sekarang atau pemain mudanya masih yang lain bagus gitu dan Maroko pun juga kemarin bersinar di Piala Dunia 2022 mereka juga pemain-pemain mudanya juga cukup oke karena Maroko juga banyak mainnya yang berkarir di Eropa gitu ya apalagi Ukraina Ukraina pun ada adik-adik dari Mudrik yang mungkin berbahaya juga begitu kan ya cukup beras sih tapi ya balik lagi kalau misalnya kita menang kita masuk nanti grup B Olimpiade Pesahamarketina Maroko Ukraina ini bakal menjadi pengalaman tidak tidak ada harganya bagi berharga dong kok tidak harganya sih berharga dong tidak berharga itu kan tidak berhasil sangat berharga ya karena tiga negara ini kan memang punya culture sepak belah tapi gue mau bilang priceless tapi takut beses-besesnya apa ya si priceless coba Hupner dulu Hupner tapi sebenarnya itu akan jadi arena bertanding yang akan menambah pengalaman oh sangat secara mental pun kita akan bener dan tentu di Olimpiade ini kan banyak scouting ya banyak tim pemandu bakat dari klub-klub Eropa ya itu ya kita berharap ya nanti tiba-tiba mereka melihat ada yang menawarkan ya ada yang menawarkan ya menurut gue Marcelino abis ini ke Sabdoria sih Sabdoria yang mengikuti kurniawan tapi kurniawan pulang lagi gak nih ya? pulang cepet kan Rimaver waktu itu ya? iya belum nyampe ke seri A bahkan ya sayang sekali tapi gue setuju ya kalau para pemain-pemain yang lagi naik daun itu jangan terdistract sama hal-hal lain gitu iya gak sih? banyak kan? ya banyak lah kalau pemain apalagi yang ini ini ya mereka buka boleh buka handphone gak sih? boleh boleh sebelum bertanding gitu boleh buka tapi ya mungkin ada peraturan kayak mungkin ya kalau misalnya kita lihat klub-klub di Eropa kan ada aturan kayak gak boleh baca berita begitu maksudnya gak boleh buka sesmod 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 apa sesmod ya? iya iya sesermodal iya sesermodal jadi ya gitu gak boleh gak boleh baca tentang rumor tentang gosip ya pasti ada dong maksudnya mereka ya sebenernya dari dulu sih kita kan timnas ketika lagi bagus-bagus terus tiba-tiba ya banyak dipuji ketika tiba-tiba banyak makan siang sama pejabat jadi ya lupa iklan sosis gitu lupa len lupa daratan udah ada yang iklan sosis belum? belum kayaknya belum sih kopi udah kopi udah karena kan si Taeyong juga kan jadi brand ambasadornya iya serius? serius? iya bener enak banget emang kalau emang warga asing tuh kerja di Indonesia ya iya makanya banyak banget jobnya jadi kalau misalnya lulus Olimpiade dia akan jadi PNS Masya Allah bukan perempuan lagi PNS ya kemenpora ya iya waduh oh iya kan jangan memperkerjakan pekerja asing oh iya itu maksudnya beda lah ini kan dalam ini spesial case lah ini emang jurnalitas suka cocok logi sih iya bener ini spesial case dan juga kan bisa dilihat kinerjanya punya hasilnya seperti apa pun juga membantu tim nasional juga gitu membawa nama baik negara kita iya 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 nah ini untuk tiket Indonesia Irak sudah sold out ya sold out dari selasa kan sold out sementara untuk final Usbek Jepang itu masih masih ada masih banyak ya iya masih ada masih banyak sayang sekali Indonesia gak masuk final ya kalau masuk final sih wah udah 100% kita merahkan Qatar tapi tapi kayaknya tapi itu tuh yang apa ya jadi kayak mungkin pressure juga nih buat para pemain Indonesia kan kemarin 90% lah ya itu dipenuhi oleh jadi kayak berasa main di Siliwangi gitu jauh ya semangat iya semangat tapi pressure ketika kita itu overhype atau kayak punya harapan mereka kan jadi makin berat kan beban mereka untuk harus menang harus menang gitu makanya baik lagi Senayong bilang kan mental kan ntar mental berbicara nih gitu padahal itu fans atau supporternya Uzbekistan kan kemarin cuman cuman satu row itu doang iya cuman dibandingin sama kita kayak di Indonesia itu tapi gak apa-apa guys kali ini kita pasti menang karena Jerome Paulin dukungnya tim sebelah tetep ya dia ya kan katanya kalau misalnya dia bu dukung yang sebelah yang kenyataannya adalah yang kontradiktifnya ngaruh banget ya ngaruh banget pilihannya beliau ya gue mendingan nungguin statementnya Jerome Powell ya daripada Jerome Powell gue sih paling moneter ya enggak karena itu kan berpengaruh sama obrolan kita kan betul 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 Opa Jero Opa Jero malam mendingan sih eh daripada speaking of nanti malam juga kira-kira siapa yang akan jadi pemain kunci nanti ketika lawan Irak apakah Struik akan kembali menunjukkan tajinya pokoknya kombinasi Struik Witan Marcellino ini kita harapkan mereka bisa seperti lawan Irak dan iya gitu ya dan juga kalau misal soal prediksi dong sebenarnya media-media internasional ya menjauhkan Irak sih oh gitu Irak banyak Irak media Vietnam siapa yang menjauhkan media Vietnam Vietnam makanya selalu selalu ikutin ya selalu mengkritisi gitu ya ya mungkin ya kita tahu kliknya banyak dari Indonesia jadi ya Irak prediksi lebih diunggulkan begitu tapi ya tentu kan semua prediksi kan hanya semata-mata seperti dunia ini yang sementara begitu kan Masya Allah gak nyambung sih cuma keren aja skor berapa tadi? Indonesia bisa lah 2-1 aja kok masalah ada 2-1 iya kan gue 2-1 juga kemarin tapi kecewek kecewek banget iya sih lu masih mau ini masih mau minta 100 2-0 2-0 iya 2-0 tuh kan kalau Indonesia menang gue akan pangkas rambut tapi gak botak jujur guys 1 cm potong rambut aja potong sampai sisa 1 cm jangan dong kalau botak nanti saya gak dipakai lagi siapa? dipakai jasanya untuk menyiarkan berita jasa apa? oh ini sekalian ini 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 oh iya nanti ya nanti grooming sekalian semuanya kenapa jadi bahas ini sih? ya itu si Irma sih nyuruh botaknya oke kita doakan sama-sama semoga pemain timnas tampil 100% dan juga fisiknya kuat mentalnya kuat gak usah sampai extra time ya jadi cukup 90 menit aja mudah-mudahan dan juga semoga injury time-nya gak banyak-banyak kemarin banyak banget banyak banget ya pokoknya nanti kalau Indonesia menang kita harus langsung cari info kos-kosan murah di Paris lah biar bisa ngedukung tim nice 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 to meet you siapa yang bertemu? Olimpada nanti masih tunggu ini sponsor merci beaucoup baru bisa merci beaucoup oke terima kasih Pak Afif jangan lupa tanggal besok dan juga tanggal 6 ya sesuai yang kita bicarakan makasih siaran ini gak ganti siaran ya aku juga tadi aku udah sama Pak Syaril oke eh gak apa-apa terserah oke terserah lagi kita oke deh kali ini gak terserah jangan lupa nanti jangan hore-hore jangan hore-hore jangan lupa langsung kita ke Brigadier siapa? gak ada belum Afif closing dong closing dong Pak oke apa nih closing break kita break jadi kemana-mana belum belum kita break dulu jangan kemana-mana tetap di detik sore gak cuma ulang-ulang kurang-urang mantap kurang-urang durasi nih gue masih harus naikin berita iya cepetan makanya yang bagus oke guys jangan kemana-mana tetap di detik sore gak cuma hore-hore dari Senin sampai Jumat kenapa ada kenapa ada dan sampai Jumat dadah nanti habis ini habis ini halo detikers kembali lagi di detik sore padahal biasa aja bisa loh gak usah keliatan sumpah tadi kayak halo gak usah keliatan banget bisa loh sebenarnya oke selamat sore detikers kembali lagi di detik sore gak cuma hore-hore untuk kalian brand-brand yang sudah di disenggol dicolek tadi sama kita ayolah bisa hubungi kami segera karena produk kalian akan kami sajikan dengan sangat baik cuma di detik sore gak cuma hore-hore kagak ada janji-janjiannya ini begini nih oh bisa disini ini ini stiker bisa saya copot semua ganti sama logo perusahaan kalian bisa ayo bisa yuk bisa bisa ya kita tunggu ya ini kenapa minta nomor telepon oh iya kamu tanya minta langsung aja Jai ini kita udah bergabung loh bersama Bribda Ekklesia loh ini itu dari chat di zoom juga bisa kok Jai iya coba kita sapa sudah bergabung belum halo Bribda Ekklesia halo Bribda Ekklesia apa kabar halo Pak dan Edo kayak udah setahun kayak udah setahun gak ketemu ya apa kabar bahasa-bahasinya sekarang pindah kemana nih Bribda Ekklesia saat ini saya berada di Casablanca my wah dekat sama kosan saya terus terus eh mau nanya lagi mumpung Bribda Ekklesia udah nonton belum Glenfridly The Movie tetep ya tetep dong kenapa ya belum belum ada kesempatan nih aduh oh Bribda Ekklesia suka juga belum kalau temen nonton udah ada belum temen nonton karena belum ada yang ngajak itu kayak belum nonton oke 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 silahkan silahkan laporannya Bribda Ekklesia biar cepat udah gitu dong iya nanti kita sambung di zoom ya parah nih ini udah disembuhkan juga silahkan silahkan Bribda Ekklesia laporannya baik terima kasih edo dan baik detikers kembali lagi bersama kami dari ITMC Korontas Polri akan menginformasikan situasi arus solintas langsung dari kawasan Kasablanca Jakarta Selatan untuk situasi arus solintas pada jam pulang perkantoran pada sore hari ini tampak cukup ramai dan sudah terlihat ada peningkatan polumarus kendaraan dari berbagai arahnya yakni dari arah tebet maupun kampung Melayu yang akan menuju ke arah Kuningan maupun Gatot Subroto pada sore hari ini tampak cukup ramai namun tetap kondusif lancar begitu pula dari arah tebet yang akan menuju ke arah Sudirman melewati jalan layang tampak cukup kondusif lancar pada sore hari ini kami menghimbauk pada seluruh pengendara untuk tetap menjaga batas maksimal kecepatan kendaraan Anda namun berbeda halnya di arah sebaliknya dari arah Sudirman yang akan menuju ke arah kampung Melayu maupun tebet melalui jalan layang maupun jalur arteri pada sore hari ini tampak cukup ramai dan juga terlihat adanya perlambatan kecepatan kendaraan sehingga kendaraan dapat ditempu berkisar 30 sampai dengan 40 km per jam dan menghimbauk pada seluruh pengendaraan untuk tetap mematuhi marka jalan yang berlaku dan selalu menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya dan selalu mengantisipasi dan waspada dikarenakan di kawasan ini banyaknya kendaraan yang akan keluar masuk tempat perbelanjaan pusat perbelanjaan maksud kami dan juga kawasan apartemen untuk itu kami menghimbau kepada seluruh kendaraan untuk tetap berhati-hati dan selalu meningkatkan kewaspadaan dan tidak lupa untuk tetap mematuhi marka jalan serta mengikuti arahan dan petunjuk petugas kami di lapangan kembali kami informasikan bahwa sistem genjil genap masih berlangsung dimana kendaraan dapat melintas hari ini ialah kendaraan berplat genap dan kendaraan berplat ganjil dapat mencari jalan alternatif lainnya sesuai dengan tujuan Anda bagi detikers yang ingin mendapatkan informasi situasi harus selintas selengkapnya dapat menghubungi call center kami di 1-500-669 atau melalui SMS center di 9-1-1-9 selamat beraktifitas dan salam presisi demikian Brivede Ekklesia yang melaporkan kembali kepada Edo dan juga May silahkan salam presisi Brivede Ekklesia tadi katanya Brivede Ekklesia mau ditodong sama Edo Brivede Ekklesia malam ini adalah malam penentuan kita kembali untuk memperebutkan tiket ke Olimpiade Paris 2024 di bulan Juni nanti pertanyaannya atau apa yang ingin disampaikan ke Brivede Ekklesia bukan skor pertandingan karena tadi udah ya tapi Brivede Ekklesia tau lagu Garuda dari aku gak? tau tau nyanyiin dong jadi gak enak perasaan aku nyanyiin dong dia langsung-langsung gak enak perasaan jangan gak enak saya bersaksi kalau Brivede Ekklesia mau nyanyiin ini di depan kamera barengan sama detiker semua disini insya Allah nanti Indonesia menang amin guys amin amin ya mari kita nantikan suaranya Brivede Ekklesia sedikit aja bilang Garuda di dadaku Garuda kebanggaanku ku yakin hari ini pasti menang dah sampai situ aja ayo Brivede Ekklesia silahkan aduh harus pake tangan gak nih iya boleh gak apa-apa pake tangan nari-nari ngajakin orang yang lagi lewat situ juga gak apa-apa gak juga lewat sini ya iya silahkan kita ajak ya sekalian iya boleh jangan dong nanti gak konsen bawa motornya yaudah sekarang nyanyi dong kita tungguin nih saya lagi rekam nih pake handphone oke silahkan Garuda di dadaku Garuda kebanggaanku ku yakin hari ini pasti menang yeee Indonesia menang 3-0 lawan Irak bismillah amin terima kasih Brivede Ekklesia amin oh iya nanti agak gak nyambung soalnya pertanyaan oh karena karena Brivede Ekklesia katanya jago nyanyi Edo penasaran Brivede Ekklesia dia tuh asalnya dari mana sih aku asalnya dari Kalimantan Timur tapi sukunya Batak Ambon wah bener loh Batak Ambon pantesan suaranya sangat merdu udah Batak Ambon udah kurang apa lagi kurang apa lagi yaudah nanti hari Sabtu kosong gak Brivede Ekklesia yeee bercanda ya Brivede Ekklesia ya tapi kalau disirusin juga gak apa-apa oke terima kasih banyak Brivede Ekklesia atas laboratnya kita bertemu lagi lain waktu selamat bertemu kembali yeee daaaah eh tembakan kita bener dua-duanya loh gue tebak dari Maluku tebak dari Batak iya kan pas tuh pas banget ih orang Batak tua kelimpasi waduh bentar lagi ih bentar lagi kita dapet undangan nih masalahnya berani ya oh gitu yang mana yang berani kalau dia emang udah pasti berani nih menerimanya aku masih ada sisa trauma guys iya iya udah ya boleh tolong lanjut soalnya Edo setiap hari konsentrasinya itu adalah bagaimana cara mendapatkan pasangan yang tepat gitu sering menanyakan tips and trick juga meskipun saya sering mematahkan harapannya karena yang satunya juga suka bermasalah dengan pesan itu ya salah nanyanya sama gue oke anyway sekarang kita akan bahas yang lain lagi kita akan masuk ke segmen berikutnya ya kita akan bergabung bersama dengan Mbak Rima nih katanya nih oh Rima yang dari si Doarjo itu ya betul 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 dong betul Mbak Rima dari reporter Detik Jatim ya kita akan membahas topik yang ini baru sih yang tadi sih naik gitu ya baru sih yang tadi naik di Detik.com ini mengenai pemerkosaan wisatawan di Pulau Merah ya ini jadi juga jadi most popular juga di Detik.com dalam beberapa jam terakhir dan ini lagi-lagi adalah ya tindakan yang sangat mengiris hati kita melihat bahwa terjadi pemerkosaan untuk wisatawan ini lagi-lagi mencoreng dunia pariwisata Indonesia ya bener sekali ya kita menyapa Mbak Rima sudah bergabung bersama kita kah? halo Mbak Rima Mbak Eka Rima tadi oh oke oke jadi for your information Detik Jatim kita baru kita tadi dapat kabar bahwa ada dua pemuda yang memperkosa wisatawan di Pulau Merah di Banyuwangi bener ini padahal korban pemerkosaannya baru umur 17 tahun 17 tahun dan katanya korban ini diperkosa saat tengah nongkrong bersama sejumlah temannya di pinggiran pantai Pulau Merah nah ini pertanyaannya jujur gue belum pernah ke sana gue juga gak tau tuh sebelumnya tuh ada Pulau Merah apakah itu memang daerah pariwisata yang ramai pengunjung ataukah enggak gitu kan karena kalau kita berbicara tempat wisata di pulau lagi gitu kan kalau kayak di Lombok aja kalau misalnya kita mau ke pulau-pulau kecil itu transportasinya juga harus khusus harus kayak charter kendaraan segala macem gitu kan dan harusnya bisa diawasnya gitu ya seharusnya sampai ini bisa dua orang pemuda nih melakukan perbuatan yang sangat tidak terpuji ini dan dua orang yang menjadi pelaku ini adalah anak muda juga umurnya 21 tahun dan juga 20 tahun gitu menurut remaja putri yang menjadi sasaran aksi bejat kedua tersangka ini kedua tersangka ini datang ke pesanggerahan untuk menikmati matahari tenggelam di Pulau Merah sunset lah ya betul sekali setelah matahari tenggelam kemudian bersama teman-temannya makan di pinggir pantai dan tiba-tiba datang kedua pelaku ini dengan tujuan meminta sejumlah uang korban yang ketakutan menuruti akhirnya permintaan pelaku ini dengan memberikan uang 100 ribu katanya tapi alih-alih diselamatkan malah ternyata korban ini setelah di pelaku ini setelah diberi uang ternyata gak langsung pergi mereka justru ngincer korban dan mereka sampai ngejambak nyeret kemudian memperkosa korban sementara teman korban ini tidak bisa berbuat banyak karena kebingungan katanya dan juga ketakutan aduh ini bener-bener ya kelakuan entah ya ini yang apa ya yang disalahkan ini yang mana gitu yang disalahkan maksudnya dengan kondisi yang memang si kita juga harus tahu gitu kita datang ke suatu tempat ke tempat wisata apakah tempat itu memang aman atau tidak secara pengamanan dan lain sebagainya tapi dengan adanya kasus ini pastinya kita jadi lebih melek gitu ya untuk lebih banyak lagi menggali informasi dari satu tempat yang akan kita datang terutama dari sisi keamanannya yes semoga ini laporan yang akan disampaikan oleh Mbak Rima bisa juga jadi pelajaran buat kita seperti apa kedepannya berkaca dari kasus ini untuk menghadapi yang namanya tindakan-tindakan pelecehan seksual seperti ini kita langsung sapa kembali Mbak Rima reporter dari Tik Jatim selamat sore Mbak Rima halo selamat sore Edo selamat sore Mbak Rima Mbak Rima ini kita baru aja sedikit sedikit membahas begitu ya mengenai kasus ini memang sangat prihatin sekali dengan apa yang terjadi dan pertanyaan saya tadi di awal memang ini daerah memang apakah memang daerah pariwisata yang banyak datang pengunjung kah atau memang daerah pariwisata yang agak terpencil agak sepi sehingga dari sisi keamanannya juga kurang terjaga gitu bukit setinggi 200 meter itu di spot pantai pulau merah itu yang menjadi objek wisata utama tapi di sepanjang pantai itu seperti misalnya kalau di Denpasar di Bali itu di Sanur itu kan pantainya panjang sekali ya kalau sudah pernah ke pulau merah mungkin saya bisa membayangkan panjang sekali itu di area pantai tertentu sekitar 700 meter dari spot utama di objek wisata pantai pulau merah itu ada bentangan pantai juga di sana yang itu juga spotnya cukup bagus dan juga asik buat menghabiskan waktu ketika surah hari terutama melihat sunset apalagi kalau pada saat di pantai pulau merah itu sedang full pengunjungnya banyak gitu ya lebih enak mencari spot lain yang memang lebih sunyi di sana atau lebih tenang begitu ya intinya tetap bisa mendapatkan spot utama yang diburu wisatawan di sana adalah sunset jadi bisa menikmati sunset di area kalau di sini adalah area sepanjang pantai itu adalah di pantai pancer situ sebutannya adalah pantai pancer namun kalau spot utama objek wisatanya adalah pantai pulau merah ini juga ada di sekitaran pantai pulau merah peristiwa tersebut terjadinya jadi ada sekitar 700 meter dari spot utama pantai pulau merah itu di sana ada yang namanya kumuh kancil juga menjadi spot wisata bagi anak-anak muda untuk hangout di sana kemudian ada di samping kirinya membetang juga itu juga pantai yang cukup indah juga karena memang di Banyuwangi ini pantainya itu cukup indah kalau di wilayah spot pantai pancer dan di pantai pulau merah itu jadi tentu wisatawan tidak semuanya nanti akan datang ke spot utama di pantai pulau merah tapi juga di sepanjang pantai pancer itu yang seharusnya juga menjadi concern ya dari pemerintah daerah dari pihak pemangku kebijakan dan juga pemilik kebijakan keamanan tentunya di sana untuk turut mengamankan juga area tersebut dari gangguan baik itu masyarakat lokal ataupun masyarakat yang berada di luar taubatan Banyuwangi yang memiliki niatan niatan kurang baik di sana mungkin dari sini juga menjadi evaluasi tentunya peristiwa ini bagi seluruh pemangku kebijakan yang berada di wilayah tersebut yang bertanggung jawab untuk bisa berikan rasa keamanan dan juga penyamanan bagi wisatawan ini yang menjadi korban masih wisatawan domestik bagaimana kalau wisatawan mancanegara misalnya tentu ini akan menjadi topik internasional ya yang akan menjadi surutan penting bagi dunia internasional bagaimana Banyuwangi ini menjadi salah satu kabupaten yang sebenarnya adalah objek wisatanya itu banyak sekali didatangi oleh wisatawan-wisatawan asing ini menjadi evaluasi bersama tentunya untuk pemangku kebijakan dan juga untuk masyarakat sekitar untuk turut mengamankan wilayah tersebut supaya nanti ketika ada wisatawan datang kan mereka akan senang dan juga merasa aman dan nanti tentunya perekonomian juga akan lebih tumbuh lagi ketika kondisi di sana aman dan juga nyaman bagi wisatawan baik itu domestik ataupun mancanegara tentu ini oke benar memang sangat disayangkan ya ketika Banyuwangi ini kan saat ini memang sedang sedang populer gitu dengan pantainya bagus-bagus kemudian ada kawaijen juga salah satu salah satu salah satu untuk bisa berlibur Banyuwangi ini tapi memang melihat apa yang terjadi di Pulau Merah ini juga jadi salah satu apa ya kemarin juga soalnya kawaijen juga salah satu ini juga kan sentimen negatif juga kan buat para wisata di Jawa Timur benar setelah kejadian jatuhnya wisatawan China ya benar dan kayak ya ironis gitu pantainya udah bagus gitu tapi tercoreng dengan perbuatan yang menyedihkan seperti ini yang bengis seperti ini kita masih mencoba untuk kembali tersambung dengan Mbak Eka Rima yang ada sedikit terkendala tapi bicara dulu soal apa yang terjadi di Pulau Merah deh itu tapi Edo tau gak sih Pulau Merah itu pernah dengar dan ini gue merimain kembali seperti apa sih Pulau Merah ini ternyata benar dulu ini pernah jadi Weasley juga yang gue masukin dan pantainya emang bagus banget nih kalau kita lihat nih kayak pasirnya agak ada merah-merahnya kayak di Pink Beach nya di Komodo gitu dan sangat bagus sekali landscape nya untuk bisa tapi kalau dari ceritanya Mbak Rima tadi eh sorry gue potong tadi dari ceritanya Mbak Rima tadi memang ini kan daerah destinasi wisata kedua setelah Kawa Ijen kan katanya ya betul-betul yang paling banyak dikunjungi berarti kan harusnya rame gitu meskipun ada meskipun tadi dia bilang juga ada satu garis pantai yang juga jadi tempat tujuan dan gak semua wisatawan datang ke satu spot yang ada bukit 200 meter itu gitu kan dengan adanya dengan ramainya pengunjung gitu ya kalau 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 ya kita gak tau nih ya aku belum kita nanti tanya kepastiannya sama Mbak Rima ini kejadiannya di jam berapa kemudian kan yang dia datang sama temen-temennya kan posisi temen-temennya ini apakah memang tidak bisa menolong atau memang si korban ini dibawa dibawa pergi gitu dari spot keramaian itu gitu kan bahkan katanya ini pelakunya lebih dari dua loh coba kita konfirmasi langsung ke Mbak Rima ya halo Mbak Rima sudah tersambung kembali dengan kita halo Mbak Rima kabarnya ini pelaku lebih dari dua katanya dugaannya bener gak sih tadi sebelumnya kita bacakan beritanya ini pelakunya dua orang gitu yang umur 20 sama 21 tahun ini dari mana dugaan dua lebih dari dua pelaku ini Mbak Rima begitu peristiwa dan informasi itu muncul dan ramai diperbincangkan saya langsung turun ke lapangan dan juga itu untuk mengkonfirmasi pada masyarakat sekitar sebenarnya seperti apa sih kejadiannya dan saya juga berupaya untuk bertemu dengan korban kemudian dengan saksi-saksi yang berada dalam catatan pihak kepolisian tersebut dan saya menemukan fakta bahwa memang diduga pelakunya lebih dari empat orang lebih dari empat orang itu memiliki perang yang dua orang memang sudah melakukan tindakan peperkosaan sementara dua diantaranya itu melakukan pengawasan atau pemantauan serta turut serta dalam upaya terjadinya peristiwa peperkosaan tersebut terjadi jadi dia menyaksikan tetapi tidak menghentikan dan juga tidak memberikan pelindungan kepada korban tetapi justru mengawasi supaya tindakan perkosaan tersebut terjadi dan mengakibatkan terjadinya peristiwa perkosaan terhadap korban LJL ini jadi tentunya ini bisa turut serta menjadi pelaku yang seharusnya di sana juga diamankan oleh pihak kepolisian namun memang warga ketika berupaya untuk mengamankan kedua pelaku ini ketika mengejar mereka sudah keburu lari lari duluan sehingga tidak bisa dilakukan upaya pengejaran dan dari keterangan korban sendiri ketika dilakukan pemeriksaan oleh pihak kepolisian korban hanya menyebutkan dua pelaku saja untuk dimintai pertanggung jawaban di sana sebagai pelaku utama sementara dua pelaku lainnya tidak dimasukkan dalam berita acara pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak kepolisian ketika pemeriksaan tersebut terjadi jadi ketika itu terjadi maka secara tidak langsung di sini yang menjadi tersangka atau yang mendapatkan tindakan kepolisian hanya dua orang itu saja Mbak Rima kalau boleh diceritakan sedikit kronologinya ini jadi kan tadi korban informasinya sedang lagi nunggu sunset lah gitu sama teman-temannya apakah korban ini emang tanda kutip diculik gitu diambil paksa dibawa paksa dari lokasi tempat teman-temannya berada dibawa ke tempat yang sepi kemudian terjadi tindakan pemerkosaan itu apakah seperti itu Mbak dan ketika masyarakat mencoba untuk menangkap pelaku itu kejadiannya sudah terjadikah atau apa ya mungkin pada saat kejadian begitu ya atau sudah terjadi ya dan itu kalau berdasarkan kronologis yang saya dapatkan dari saksi warga sekitar kemudian dari korban juga memang peristiwa tersebut terjadi setelah korban bersama tiga orang temannya menikmati sunset atau matahari tenggelam di sana dan mereka sambil bersantai dulu karena biasanya kalau kita berada di tepi pantai itu kita menikmati suasana ya jadi kadang lupa waktu setelah sunset berakhir itu kan sekitar pukul 6 sore 6 sore lebih mereka kemudian membeli sejumlah makanan kecil dan menikmati suasana atau deburan di pantai itu sambil menikmati makanan kecil tiba-tiba datanglah tersangka ini beserta beberapa temannya untuk meminta sejumlah uang dan oleh teman dari korban ini diberikan uang sebesar 100 ribu rupiah dengan harapan tersangka-tersangka ini atau pelaku ini akan segera pergi tapi bukan malah pergi salah satu tersangka ini meminta tersangka lainnya untuk melakukan tindakan pemaksaan lain berupa meminta korban ini untuk dibawa tetapi teman-temannya berupaya untuk menyelamatkan ketika teman-temannya berupaya untuk menyelamatkan korban langsung dijambak kemudian diseret dan akan dibawa tapi korban satu yang lainnya atau teman tiga orang teman dari korban ini berupaya untuk menolong sementara satu lainnya lari mencoba mencari pertolongan dan butuh waktu sekitar 5-10 menit ketika lari untuk mencari pertolongan tersebut sementara dua teman lainnya itu kan kondisinya memang mereka kalau dilihat dari segi fisik mereka kalah besar ya karena pelaku ini usianya 20 dengan 21 tahun sementara ketiga teman dari korban ini usianya antara 17-18 tahun jadi masih anak-anak masih sekolah di SMA jadi mereka secara fisik juga kalah besar ketika melakukan upaya untuk merebut temannya mereka kalah akhirnya ketakutan karena takut dihajar atau ada ancaman akan dihajar mereka lari untuk mencari bantuan juga nah ketika mereka sudah mendapatkan bantuan dari warga ternyata teman si perempuan ini atau LGL atau korban ini ternyata sudah dibawa lari oleh pelaku dan diamankan di tempat yang lebih sepi ketika warga berupaya mencari ternyata ada dua pelaku ini yang masih melakukan tindak kekerasan dan langsung diamankan oleh warga kemudian langsung ditangkap oleh warga dan ada beberapa tindakan di sana oleh warga untuk mengamatkan kedua pelaku sementara dua pelaku lainnya berdasarkan keterangan sejumlah warga sudah melarikan diri itu kronologis yang saya dapatkan baik dari lapangan ataupun dari korban dan juga dari saksi-saksi yang sudah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian Edo kalau kondisi korban dan juga saksi saat ini seperti apa Mbak? saya sudah mengkonfirmasi secara langsung saat ini tim P2TPA dari Kementerian Perempuan dan Perlindungan Anak kemudian dari Binas Sosial Kabupaten Banyuwangi baik juga dari B3SK dari Pemelintah Provinsi Jawa Timur BP3AK juga melakukan pendampingan terhadap korban ini dan secara langsung memantau seperti apa kondisi yang berada di lapangan bahkan ketika ada upaya dampak yang dilakukan oleh pihak keluarga tersangka ini juga pihak P2TP2A juga langsung melakukan upaya penjemputan paksa kepada korban dan keluarganya dari upaya pemaksaan dari pihak keluarga tersangka dan mereka langsung menjemput kemarin bahkan peristiwanya ketika saya dengar informasi itu baik dari keluarga korban atau juga dari tim Puasa Hukum TP2TPA menyatakan itu seperti drama sinetron bahkan ketika aksi jemput paksa dari keluarga korban karena satu keluarga ini baik itu ayah, ibu, adik dan korban sendiri dibawa langsung ke kediaman keluarga tersangka untuk diminta untuk menandatangani surat persetujuan damai dan dinikahkan oleh salah satu tersangka ini tentu tindakan yang tidak diperbolehkan dan melanggar undang-undang TPKS undang-undang tindak pedana kekerasan seksual tentunya Mbak Rima pengen tanya deh apakah praktik seperti ini wajar atau sering atau kerap kali dilakukan di Banyuwangi bahwa korban yang menjadi korban pelecehan seksual atau pemerkuasaan seperti ini kemudian diminta untuk menandatangani atau melakukan damai saja gitu diselesaikan secara kekeluargaan karena kalau misalnya kita lihat di beberapa daerah di Indonesia juga di timur sana di Sumba NTT itu yang setahu saya karena waktu itu pernah nonton dari film Women from Rote Island disitu tuh budayanya kalau misalnya anak perempuan itu dilecehkan atau jadi korban kekerasan seksual nanti akan diselesaikan secara kekeluargaan karena dianggap aib ya betul jadi tinggal dikasih harta terus persoalan dianggap selesai apakah ini praktik yang juga kerap kali dilakukan di daerah Banyuwangi sendiri Mbak Arima Edo dan May ini tidak hanya Banyuwangi kita bicara konteks modus seperti ini yang kerap digunakan tentunya hantar di seluruh Indonesia ketika masyarakat atau korban ini awam hukum tidak mengerti tentang hukum mereka akan selalu menjadi target untuk dilakukan upaya-upaya damai tersebut dengan berbagai modus termasuk salah satu modusnya adalah dengan membawa mereka ke pihak keluarga tersangka dengan dalih misalnya disini lebih aman kami akan menjamin keselamatan dan juga menjamin segala kebutuhan dari korban ini upaya-upaya rayuan pertama misalnya apalagi jika korban secara ekonomi lebih lebih rendah ya dibanding tersangka atau keluarga tersangka itu tentunya mereka dalam posisi yang lebih terdiskreditkan atau di bawah korelasi kuasa yang lebih rendah atau lebih lemah lagi sehingga mereka sangat mudah sekali dimanipulasi dan ada upaya-upaya damai tersebut ini lazim sekali terjadi dan ini diakui oleh kementerian perempuan pembedahan perempuan dan pelindungan anak bahwa upaya-upaya ini kerap dilakukan ini yang perlu disosialisikan kepada masyarakat bahwa ketika korban kekerasan seksual baik itu perkosaan dan juga kekerasan seksual lainnya ini tidak boleh ada upaya apapun dalam bentuk damai karena KPKS disana sudah menjamin keamanan dan juga keselamatan mereka termasuk bagaimana negara menjamin upaya recovery upaya pemulihan kembali baik itu nama baik baik itu kondisi psikologi kondisi kesehatan dan juga kondisi ekonomi keluarga ini negara bertanggung jawab disana ketika mereka menjadi korban disana apalagi Kabupaten Banuwangi ini sebagai salah satu kabupaten menuju layak anak disini sudah ada tim yang disebut sebagai tim P2TPA yang disana akan menghentarkan Banuwangi ini menuju ke Kabupaten layak anak dan mereka sudah memiliki sistem perlindungan terhadap korban baik itu dari ancaman misalnya bullying kemudian juga ancaman pencemaran nama baik mereka akan seluruhnya dilindungi disini dan juga hak-hak ekonomi dan juga pendidikannya termasuk korban ini ketika ingin melanjutkan sekolah mereka akan mendapatkan sistem perlindungan disana yang sudah diatur oleh pemerintah daerah disana untuk bisa melanjutkan pendidikannya kepastian-kepastian seperti ini yang banyak tidak diketahui oleh masyarakat di Indonesia dan juga banyak tidak diketahui oleh keluarga korban sehingga mereka cenderung pasrah ketakutan semakin lemah begitu sehingga mereka memasrahkan apalagi kemarin misalnya akan diganti dengan uang sebesar 10 juta rupiah dan dinikahkan dengan korban ini korban sudah jatuh tertimpa tangga tentunya karena dia akan trauma seumur hidup hidup dengan pelaku kekerasan seksual yang sudah melakukan tindak perkosaan kepada dirinya bahkan ini pelakunya ada dua dan dia diminta untuk menikah dengan salah satunya ini justru sungguh tidak memanusiakan dan memastabatkan perempuan Mbak Rima satu lagi tadi yang disampaikan kan sebelum terjadi tindakan pemerkosaan ini ada kekerasan juga yang terjadi dengan menjambak menyeret dan memaksa apakah ini dalam kasus hukumnya ini tidak hanya pidana pelecehan seksual tapi juga kekerasan tindak kekerasan Mbak Rima dan juga ketika proses hukumnya ini berlangsung korban benar-benar mendapatkan haknya dan pelaku dihukum secara setimpal apalagi disitu ada yang dinakukan dengan restitusi ketika korbannya mendapat perlakuan kekerasan dia juga berhak untuk mendapatkan ganti rugi pemulihan baik itu nama baik atau juga baik itu kerugian material lainnya yang diakibatkan oleh peristiwa atau kekerasan yang dilakukan oleh korban ini yang nanti perlu dikritisi oleh masyarakat bagaimana agar korban ini ketika proses hukum berlangsung mereka benar-benar mendapatkan hak dan juga keadilan seadil-adilnya tentunya baik terima kasih banyak Mbak Rima semoga laporannya kali ini bisa didengar banyak orang termasuk siapa saja gak cuma perempuan laki-laki juga bisa termasuk korban kekerasan seksual juga jadi bisa nambah lagi literasinya bagaimana kita bisa memperjuangkan hak kita dalam tindakan-tindakan bengis seperti ini terima kasih sekali lagi Mbak Rima terima kasih Mbak Rima May dan Edo mungkin saya juga perlu sampaikan May dan Edo kalau tetap mau main ke Banyuwangi jangan takut dong tetap bisa main ke Pulau Merah dengan aman selama disitu masih dalam pengawasan tentunya Mbak Rima saya juga mau bilang sama Mbak Rima Mbak Rima mental aman kan soalnya kalau misalnya kita dapat reportasi dari Mbak Rima ini kejadiannya luar biasa menggetarkan gitu mulai dari kemarin ada anak yang di pesantren kemudian meninggal begitu sampai hari ini juga kemarin di kawai Jen juga aman ya mental Mbak Rima ya aman seluruhnya oke sehat-sehat terus Mbak Rima terima kasih banyak atas laporan ya sama-sama Edo dan May stay safe Mbak Rima yes terima kasih itu dia The Tickers kita kembali lagi nanti setelah yang satu ini kita mau merenung dulu atas laporan dari Mbak Rima tadi habis ini kita punya laporan langsung dari Bundaran HI nanti juga ya termasuk ya betul ada laporan dari sekitar Indonesia disana dan juga ada Sunset Talk tentunya safe the best for last jangan kemana-mana tetap di Detik Sore gak cuman Hore-hore Halo kembali lagi di Detik Sore gak cuman Hore-hore beginilah program ini emang suka banyak kejutannya The Tickers yang jadi harap maklum kalau misalnya tiba-tiba kita merasa kaget gitu karena emang hari-hari ini banyak sekali berita-berita yang mengagetkan buat kita kaget banget nih pokoknya ya kita dalam beberapa hari ini enggak cuman beberapa hari hari ini aja tuh ada berita-berita yang wah ternyata begini ternyata begitu perempuan dalam koper lah ditemukan bewas ada yang diperkosa di pantai ada yang tadi nyanyi Garuda di dadaku kaget juga sih what happened to the world saya juga kaget dateng-dateng langsung ditodong nyanyi ini Sixpence Non The Richer aduh kalau ini kaget gak ya harusnya sih enggak karena udah biasa gitu tanya-tanya harusnya sih enggak ya oh iya 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 udah bergabung nih dia tampaknya nih meskipun tadi sempat kebingungan dia masa sih iya masih bingung gak ya kita cek 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 hello Mongga halo Edo dan Mai oke oh habis golf ya dilihat-lihat ya habis lari dong di Bundaran HI topinya topi golf kedy-kedy gitu gak sih enggak gak bolong itu atasnya oke coba lihat atasnya bolong gak enggak ya belakangnya coba bolong enggak bolong ini gak kayak di Jakarta ya kayak lagi di Orchard deh ini di sebelah mananya nih Mongga nih Bundaran HI sebelah mana nih di depan Plaza Indonesia pasti oh tepat di depan PI ya sombong banget depan PI ya oh iya oh iya nah gitu ya itu baru kelihatan coba hi dulu sama ini patung selamat datangnya hi i'm back iya 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 Mongga apa yang menarik di jam-jam segini di Bundaran HI ini Mongga apakah tadi kan kita sempat ngobrol sedikit kalau di Bundaran HI itu ada anjungan tempat foto spot foto favorit gitu di Transjakarta ya iya di atas di anjungan itu apakah Mongga tadi sempat melihat-lihat ke sana banyak yang foto-fotokah di sana baik untuk di anjungan foto Bundaran HI Astra pada sore hari pukul 4 persisnya tadi cukup sepi dan tampak beberapa pengunjung dari berbagai daerah mulai dari Jakarta sendiri orang pulang kantor untuk mencari spot bersantai kemudian juga ada orang dari Lampung yang sedang di titik Jakarta ya dan juga ada beberapa anak kecil yang sedang bermain dan semakin sore tampak semakin ramai dan satu hal lagi yang cukup menarik apa apa lanjutin satu hal yang cukup menarik hari ini saya temukan ada beberapa orang yang tampaknya bukanlah Indonesia sedang mengamanyakan Free Palestine ya ini juga pasti ada sedikit tampak bendera dan memang tadi untuk orang ini sedang bersepeda dan satu lagi ada satu keluarga yang sedang berjalan-jalan mengkapanyakan Free Palestine dan itu dia berceritanya sedikit bahwa dia dari Jordania sudah sebulan di Jakarta untuk memenuhkan hal tersebut di sana keluarga oh datang khusus untuk mengkapanyakan itu ke Indonesia ya dan sambil minta sumbangan juga oh oke berarti ini dari tadi mau gak wawancara semua orang yang lewat yang dari Lampung ditanya juga pak dari mana pak gitu iya hebat loh mau gak loh dedikasi sekali tapi emang spot ini itu kan banyak banget orang nongkrong ya dekat situ ya yang di persimpangan menuju ke GI karena kan itu memang pusatnya itu ya yang banyak Starling-Starling itu juga termasuk di situ nongkrongnya tuh sampai yang selonjoran gitu loh itu literally nongkrong ya dan gue meyakini ini pasti bukan orang Jakarta biasanya nongkrong disini mestinya ya mestinya bukan pasti oh itu bisa dilihat dari ini mereka gitu preferensi mereka nongkrong karena kalau mereka orang Jakarta asli mungkin mereka nongkrongnya akan di coffee shop mungkin atau mungkin di mana tempat-tempat yang hits tapi kali ini tempatnya sangat klasik gitu ya itu di dekat bundaran HI tadi Mongga bilang ternyata banyak warga dari luar Jakarta ya benar ya yang nongkrong disana ya ada beberapa dan ada juga orang Jakarta yang justru memang ingin bersantai melihat kemenangan sore Jakarta sekulah santor kenapa bela-belain kesana maksudnya tempat itu kan cukup maksud kita lihat banyak polusi gitu ya di tengah kota kemudian merata ya kalau polusi betul betul cuma kalau ngelihat kalau sengaja untuk bersantai nongkrong disitu kayak agak udara yang dihirup tuh agak sesek gitu harusnya ya kalau gue sih gitu ya kalau pengalaman yang tadi diwawancara gimana kenapa alasannya tadi beberapa diantarnya yang pulang kantor itu justru mereka memang katanya ingin memulai karir berkonten dan dimulai dari mengangkat gambar di kudaran HI oh konten kreator tapi biasanya ya nih kayak misalnya Edo bilang tadi orang Jakarta ngapain dateng ke HI gitu kan kasarnya mungkin ya tapi banyak juga loh orang-orang asli daerahnya itu malah gak pernah dateng ke tempat-tempat HI yang banyak didateng wisatawan yes contoh nih misalnya kayak misalnya kemarin aku ke Jogja gitu ya beberapa temen aku yang emang tinggal di Jogja kayak pas aku tanya eh kamu tau tempat ini gak? ini lagi viral loh gak tau gitu oh iya sih bisa jadi kayak tau sebenarnya cuma gak pernah gak kesana gitu tapi kalau dari cerita Mongga tadi dari laporan Mongga berarti bundaran HI itu masih menjadi apa ya magnet menarik gitu ya untuk daya tarik untuk baik itu konten kreator buat jalan-jalan atau mungkin sekedar nongkrong-nongkrong seperti warga luar Jakarta ya Mongga betul memang mungkin karena disitu juga banyak jajanan dan sekiranya ketika pukul 4 ya itu belum terlalu ramai dengan penumpang keras Jakarta sehingga dianggap menjadi sport yang menarik untuk bersantai sebelum menarik perjalanan pulang jam 4 masih aman belum terlalu sesek kayaknya belum rame atau mungkin orang juga udah banyak pakai mobil listrik mungkin atau pakai MRT keras Jakarta ya bener kendaraan umum kan disana tempat ininya ya kan udaranya transitnya masih banyak abang-abang starling kah disana tidak tampak ya sejauh ini cuma orang-orang yang sedang bersantai pulang kerja di belakang saya tapi sisanya untuk pedagang starling tidak seramai yang dulu ya untuk hari ini mungkin akan diramai kan ketika apa namanya weekend berlangsung biasanya oke sepertinya Mongga sudah mulai lelah ya memegang kameranya jadi kita juga waktunya cukup tipis ini karena sudah mendekati Sunset Talk terima kasih banyak atas laporannya Mongga kita nantikan laporan-laporan lainnya ya di another jam pulang kerja terima kasih mau gak bye-bye eh tapi kalau tadi pertanyaan Edo soal starling starling itu tau gak sih Do sekarang starling itu udah banyak yang bertransformasi loh jadi roket soalnya nama roketnya Elon Musk itu starling juga enggak kenapa itu loh yang sekarang mereka jualan kopi tapi pakai motor tapi mereka tuh kayak bisa nyeduh ada yang seduh manual ada yang seduhnya tau gak sih yang pakai gerobak yang pakai gerobak tapi dia udah gak yang pakai sepeda benar-benar starling itu oh jadi gak ada yang beneran pakai sepeda lagi gak mungkin masih ada tapi banyak iya tapi banyak yang udah bertransformasi jadi lebih modern lah bagus lah bagus jadi laku sepeda listrik gak cuma sepeda listrik kopinya juga tuh kayak kopi-kopi yang kita beli di coffee shop coffee shop gitu loh bukan cuma sekedar kopi seduhan sudah gak kayak seduhan sasetan lagi bukan udah gak pakai saset lagi oh gitu iya wadah banyak loh yang suka sasetan itu maksudnya the perks of being starling seller tuh itu iya iya karena banyak yang nyari juga seduhan itu tapi akhirnya banyak yang buat kayak gitu mungkin kalau di sekitar bundaran HI pasarnya dapet kali bisa ya kalau ada inovasi berarti ada hal yang memang akan ditarik begitu mungkin mencari market baru juga kali ya iya betul sekali kalau misalnya udah ada hal-hal yang baru gitu ya kayaknya kita pengen spending gitu pengen nyobain yang baru pengen nyobain nih tapi kalau mau nyobain spending segala macam jangan lupa yang namanya dana darurat nah itu pakai terus duitnya keluar terus yaudah gak apa-apa dana daruratnya beda arti sih itu darurat dana tuh bisa saya tahu daruratnya saya dapatkan dari mana dari mana dari nyemsi keluar kota itu tidak jadi alasan untuk bisa izin untuk siaran ya detikers makanya abis ini kita akan ajarin gimana caranya menggunakan atau menyiapkan dana darurat tanpa harus izin siaran kita kembali sesaat lagi di sunset talk titik sore gak cuma hore-hore hore-hore izin gak ada aku minta ke gua sih minta ke situ lah oh minta ke ini minta ke orang-orang yang bisa harusnya itu kita siapin sendiri gak minta ini kita mau minta tips and trick gimana caranya untuk bisa mengumpulkan atau menyiapkan dana darurat nih betul kita harus menyiapkan dana darurat jangan malah jadi darurat dana itu beda pengertian sangat bertolak belakang satunya orang yang nyiapin sesuatu yang sangat penting begitu ya untuk masa depan atau memitigasi risiko satunya lagi orang yang gak punya pengaturan gak punya manajemen keuangan alias darurat dana gitu itu gak bisa kita akan ngobrol sama chief digital officer dari investasiku yaitu pak Teten Mas Duki bukan salah 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 ada pak firman siapa dong mirip ya mirip ya iya pak Teten mirip gak pak ini kita ada lagi di asal asli atau opel jadul banget jadi topik sama opel eh ya Allah jadul ya kita udah ada pak firman berarti kita akan diajarkan untuk mengelola uang dengan lebih baik dana darurat karena ini topiknya dana darurat pak firman mungkin orang-orang yang denger masih ada yang belum paham gitu dana darurat tuh apa katamanya tadi dana darurat mintanya kayak yang lain gitu harusnya itu disiapin sama diri sendiri ya pak ya jadi kan kalau dana darurat eh kalau biaya kehidupan kita tuh kan kehidupan kehidupan gak tuh enggak sekali gitu ya enggak sekali kayak biaya kehidupan kita gitu kan ada pos-posnya gitu ya pak ya dana darurat itu apakah masuk di salah satu pos-pos utama keuangan atau kan dia punya pos sendiri iya nah mungkin kita mesti tahu dulu ya perbedaannya ya tadi udah disampaikan sama Mas Edo sama Mbak Maya ya jadi dana darurat itu adalah sejumlah uang yang disisihkan untuk keadaan darurat nah keadaan darurat itu apa aja misalnya yang paling kita harus persiapkan itu kalau kehilangan pekerjaan oke nah ketika kehilangan pekerjaan itu kan biasanya penghasilannya hilang tuh nah pertanyaannya sementara kan biaya hidup biaya kebutuhan harus terus terpenuhi harus berjalan hidup harus terus berjalan betul jadi dana darurat itu adalah ya itu tadi sejumlah dana yang disisihkan untuk keadaan darurat nah keadaan darurat macam-macam salah satunya penghilangan kehilangan pekerjaan iya lalu bisa aja dia harus menambah biaya pengobatan atau misalnya rumah bocor atau perlu direnovasi misalnya seperti kemarin gempa misalnya lalu goyang robo nah itu perlu dana kejadian-kejadian tak terduga betul kejadian-kejadian tak terduga nah itu nah kalau darurat dana itu adalah ya situasi kondisi ya krisis keuangan yang mau cari uangnya kemana lagi nih nah itu kondisi kegentingan terkait masalah gak ada dana kurang lebih seperti itu jadi si dana darurat ini apakah esensial untuk disiapkan terlebih dahulu atau wajib wajib atau lebih dulu investasiku maksudnya investasi saya investasi dulu eh gimana nah jadi memang dana darurat ini penting ya justru harus yang pertama karena kalau kita bicara dana darurat itu sebenarnya tabungan mas itu tabungan jadi dana darurat sebenarnya tabungan di saat saya membutuhkan ada masuk dalam kondisi yang yang tadi tuh saya ada tabungan yang saya bisa keluarkan iya nah dan tidak mengganggu pengeluaran pokok ya nah untuk meng-cover pengeluaran pokok Pak sama gak dana darurat dengan tabungan nah dana dar hampir bisa dikatakan sama jadi dana darurat itu adalah tabungan sebenarnya karena sifatnya syarat dana darurat itu harus liquid oke artinya ketika dibutuhkan bisa langsung dicairkan iya lalu yang berikutnya harus aman jangan misalnya dia simpen sejumlah tabungannya misalnya dibawa bantal terus tiba-tiba hilang atau misalnya di produk-produk yang sifatnya itu gak liquid misalnya yang resikonya tinggi resikonya tinggi nah itu gak bisa lalu yang berikutnya nah dalam menyimpannya itu harus melihat ada potensi pertumbuhan terkait dengan dana tersebut seperti itu artinya si dana darurat ini tidak harus disimpan cuma di rekening bank gitu ya bisa ditempatkan di instrumen lain juga bisa bisa jadi beberapa instrumen yang bisa dipakai untuk dana darurat itu yang pertama mungkin yang pertama tabungan karena harus liquid kan nah lalu yang kedua tapi kalau tabungan bunganya kan rendah banget di bawah deposito bahkan sekarang gak ada lagi ada bank yang gak ngasih bunga nah jadi ibaratnya sayang kan sementara kan kita harus membawa supaya uang tetap bertumbuh nah minimal mungkin gak nol banget lah atau gak 1% banget lah nah itu ada misalnya ke reksadana nah reksadana itu masih liquid reksadana pasar uang nah tetapi dia butuh pencairannya 1 hari atau T plus 1 atau T plus 2 nah jadi di tabungan harus ada tetapi juga di reksadana juga harus ada oh bisa dibagi ya bisa dibagi bisa dikombinasikan oke nah mungkin yang lebih tinggi lagi nah itu di obligasi pendapatan tetap ya kita ambil contoh yang paling aman deh itu FR ya FR nah jadi kita bisa kombinasikan tetapi yang tadi prinsipnya harus liquid aman ya dan pertumbuhan returnnya juga harus dipertimbangkan itu yang paling penting terkait dengan darurat itu artinya dana darurat itu masuk di jadi kita harus menambah pos nih ya dalam misalnya kita dapet gaji dalam 1 bulan itu gaji kita itu tambah 1 lagi posnya nih untuk dana darurat ini ya Pak ya betul Mbak karena gini itu cara cara menyiapkannya nah jadi ada kalanya kita mesti tahu kenapa sih dana darurat penting bahkan paling penting tadi sebelum investasi kita harus menyiapkan dana darurat kenapa kita ambil contoh ketika darurat dana apa yang terjadi ketika darurat dana biasanya yang paling mudah apalagi kita punya gadget dan lain-lain kita pinjam ke teman kan susah malu mungkin kita pinjam ke mana akhirnya pinjol pinjol nah kalau pinjol itu ada biaya provisi saya baca tuh biaya provisinya 19% 20% bunganya 35% 20% nah jadi kalau misalnya kita lihat 19% sama tadi tuh ya itu udah 35% tinggi banget ya tinggi banget nah kalau 35% per bulan belum lagi keterlambatannya 0,8% per hari kita ilangin deh biaya keterlambatan 35% kalau 3 bulan 140% berarti kalau setahun ya bertanya boncos boncos nah gak ada investasi manapun yang bisa memberikan return lebih dari 100% yes nah itu sebabnya kalau mau berinvestasi itu wajib menyiapkan dana darurat dana darurat dulu ya betul cara menyiapkannya yang tadi kita mesti anggarkan jadi ada anggaran pendapatan rencana pendapatan pemasukan ada pengeluaran nah di tengah-tengahnya itu harus ada prioritas nah itu menyiapkan dana darurat jadi harus disisikan harus disisikan supaya apa supaya tidak masuk ke dalam darurat dana kalau udah masuk darurat dana wah bahaya jumlah dana darurat yang harus disiapkan ini sebenarnya berapa sih maksudnya berapa persen mungkin yang kita tahu mashabnya kan dana darurat ini adalah dana sejumlah dana yang bisa mencukupi kebutuhan kita selama 3-6 bulan betul rumusnya ada gak rumus exactnya yang standar memang 3-6 bulan jadi pengeluaran saya saya catat dulu tuh pengeluaran biaya hidup berapa lalu bayar-bayar tagihan berapa cicilan-cicilan ya lalu pinjaman-pinjaman termasuk itu semua semua operasional ya betul nah sebulan itu berapa dikali tiga atau dikali enam nah kalau dari textbooknya sih tiga sampai enam tetapi ada beberapa yang dia gak gak yakin aman dia mungkin bisa sediapkan sepuluh bulan atau setahun nah tetapi mungkin yang dilakukan mulai dari yang kecil dulu aja jadi mungkin kalau tiga enam bulan tuh butuh proses panjang ya mungkin dia mulai dari yang sebulan dulu deh udah aman sebulan ya tingkatkan kedua bulan aman tingkatkan tiga bulan karena variasinya tuh tergantung kalau misalnya kita merasa ketika kita kehilangan pekerjaan kita cepat mendapatkan pekerjaan ya mungkin tiga enam bulan cukup tapi kalau misalnya butuh lama nah mungkin kita masih siapin lebih lama jadi paling minimal tuh tiga bulan ya misalnya operasional kita sebulan tuh lima juta betul berarti dikali tiga minimal 15 juta punya dana darurat betul oke oke terus nah ini sekarang kalau belum belum punya dana darurat nih Pak misalnya kita mau memulai untuk menyisihkan untuk dana darurat kalau misalnya kita sekarang ya kalau bisa bertahap sih bagus ya bisa sebulan dua bulan nah tapi kalau misalnya to be safe misalnya kita mau langsung tiga bulan idealnya berapa lama sih kita bisa harus menyiapkan atau harus punya dana darurat ini itu biasanya tergantung lagi tuh tergantung dari berapa kemampuan yang dia bisa siapkan kalau misalnya dia bisa sisihkan lebih besar persentase dari pendapatan dia dapet biasanya mungkin dalam waktu dua bulan dia udah capai atau tiga bulan dia udah bisa capai biasanya tetapi kan jarang karena kan sifatnya biasanya rata-rata terutama yang muda-muda misalnya yang baru bekerja spendingnya kan hampir sama dengan apa yang dia dapet jadi ketika dia menabung harus tiga kali dari pengeluarannya berarti yang harus dia lakukan adalah yang tadi menghitung lalu dia menyisakan dulu tuh mana yang sifatnya itu adalah kebutuhan pokok nih yang bukan wants-nya nah lalu dia mulai hitung yaudah mulai sisihkan kalau sisi penyisiannya lebih besar mungkin dia lebih cepat tapi kalau misalnya yang disisihkan itu terbatas ya mungkin butuh waktu lebih dari beberapa bulan oke nah disini dibutuhkan prioritas pak mending mana dana darurat dulu atau asuransi dulu nah sebenarnya asuransi itu bagian daripada dana darurat contoh misalnya kebutuhan medis karena penyakit tertentu nah kalau misalnya dia udah punya asuransi yang meng-cover itu berarti itu sebenarnya fungsi daripada dana darurat untuk membayar itu digantikan oleh asuransi tapi kan ini dua instrumen berbeda pak maksudnya peruntukannya beda satu misalnya asuransi untuk kesehatan dan jiwa misalnya satu lagi itu untuk ya operasional kehidupan sehari-hari gitu termasuk biaya cicilan sebulan dan segala macem betul nah mungkin kalau seperti itu kalau dia udah punya asuransi atau misalnya asuransi kesehatan atau asuransi kendaraan mungkin ketika dia buat dana darurat itu yang itu dikeluarin kalau itu misalnya dia belum ada itu dimasukin kalau itu udah ada ya itu mungkin bisa dikeluarkan seperti itu dengan demikian yang mana yang lebih duluan harus disiapkan dan ada darurat atau asuransi kedua-duanya penting ya karena ketika misalnya salah satu misalnya kita gak siapkan asuransi ketika ada misalnya contoh gini misalnya saya harus membayar karena kebutuhan uang SPP anak atau bayar biaya hidup bulanan itu kan gak bisa digantikan asuransi mas kecuali kalau saya sakit misalnya nah ketika misalnya saya misalnya mobil misalnya kecelakaan baret-baret nah itu kan kalau ada asuransi bisa digantikan nah jadi tergantung jadi keduanya penting tergantung kalau misalnya dia merasa dia orangnya rentan dengan sakit penyakit ya mungkin itu yang kutang asuransi alangkah baiknya itu berdua berjalan bergandingan ya bersamaan baik-baiknya prioritas kali ya tergantung uang juga sih kalau gak ada uangnya apa yang mau disimpen tapi ini enaknya nih pak mungkin rumus gampangnya rumus gampangnya nih katakan untuk yang tadi yang bapak contohkan yang baru-baru mulai kerja gitu gampangnya nih misalnya berapa persen sih sebaiknya kita ambil gitu dari gaji berapapun nominal gajinya ya untuk kita sisihkan itu kembali lagi berarti kalau misalnya kita belum punya tabungan berarti kita jangan pikirkan investasi dulu kita pikirkan menabung dulu untuk tabungan dana darurat karena ini penting karena salah satu yang membuat kita gagal berinvestasi adalah kita udah komit nih misalnya berinvestasi misalnya di mana gitu ya di saham obligasi atau misalnya reksadana tapi ketika kita ada suatu kebutuhan mendadak untuk membayar satu yang peristiwa seperti tadi akibatnya apa kita harus cairkan tuh dana investasi kita sementara harganya lagi turun nah itu yang mengganggu nah jadi sebelum jauh-jauh bicara investasi dana darurat dulu nah seberapa besar ya sisihkan mungkin minimal 10% atau 20% tapi ini tergantung lagi kalau dia sisihkan hanya 10% mungkin 3 kali 6 kali dana darurat dari pengeluaran dia butuh waktu lebih lama atau bisa pakai sudut panah gini kali pak ya kalau saya nih makanya gini pak dana darurat ini saya jadikan investasi begitu sebenarnya gak boleh juga sih tapi investasinya yang aman yang sesuai dengan itu tadi karakter-karakter dana darurat yang disampaikan sama pak iya liquid dan segala macam gitu dimana tempat yang paling tepat untuk menginvestasikan dana darurat kita ini pak ini kan tadi pak pak firman bilang alangkah lebih baiknya juga kalau misalnya dana darurat ini kita simpan di sejumlah instrumen tapi juga aman risikonya rendah gitu jadi dan udah dicairkan kalau saya bisa kasih pilihan mending mana pak ditempatkan di reksadana deposito atau emas kalau emas mungkin gak kenapa karena yang pertama untuk menjualnya ibaratnya kan nungguin harganya juga kan tetapi kalau untuk jangka panjang bisa yang paling tepat adalah yang tadi kombinasi mungkin tabungan sebagian mungkin satu kali pengeluaran di tabungan sisanya mungkin masukin di reksadana atau mungkin di tambahan ada emas tapi yang paling utama mungkin yang liquid yang sangat-sangat liquid berarti di tabungan maupun di reksadana tapi reksadana yang pasar uang atau yang pendapatan tetap boleh tapi kalau reksadana saham jangan nanti seperti kondisi sekarang saham lagi turun ntar ngamuk-ngamuk lagi ini kenapa saya kemarin submit atau chipin segini kenapa jadi segini padahal karena belum paham nih reksadana mana yang ditempatin kita udah hitung tuh dan adorat 6 bulan gaji sekian udah masuk ke situ eh tiba-tiba pasar lagi turun jadi penting kita melihat ya terkait dengan yang paling minim risikonya pendapatan tetap ya Pak ya pendapatan atau pasar uang nah inilah pentingnya kita punya side job the tickers jangan cuman mengandalkan pekerjaan utama karena kaki kita kan dua tapi tidak boleh berdirilah di dua kaki namanya juga pendapatan utama pekerjaan utama tidak boleh mengesampingkan ya tidak boleh dikesampingkan harus berjalan beriringan tapi boleh punya side job gitu boleh ya Pak ya boleh ya Pak ya itu bagus kan kemarin Pak Firman udah sempet bilang kita kan bisa gajian dua tiga kali itu lewat investasi melalui investasi ku juga bisa melalui investasi ku juga bisa banyak tinggal di download Pak ya ini aja ada kode referralnya betul itu ajak teman untuk investasi kode referralnya itu kasih ke dia nah nanti dari step dia berinvestasi bisa diinvestasi poin bisa jadi cuan 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 terima kasih Pak Firman sekali lagi terima kasih Pak Firman kabarnya Pak Firman ini setiap minggu nanti guys akan nanti di detik sore makasih loh dikasih waktu dulu kasih literasi keuangan buat kita ya mudah-mudahan makin paham bagaimana cara ngatur duit makin melek juga secara manajemen finansialnya makin kaya tapi jangan lupa lah dunia jangan dunia lebih terus ya Masya Allah Masya Allah tabarak Allah ya dunia itu sementara detikers yang selamanya adalah cinta kita wow cece Hanif Pak Firman udah tau kan tagline-nya detik sore saya lupa lagi tuh gak cuma hore-hore ikutin bareng kita ya Pak ya siap-siap pakai gerakan Pak Firman gimana gerakannya terserah Pak Firman gimana gerakannya kalau Maya begini kalau Pak Firman bebas gak itu aku ngasih referensi yaudah boleh yaudah boleh jangan kemana-mana lagi ya jangan kemana-mana besok jam setengah 4 sampai jam 6 sore masih ada detik sore besok hari Jumat hari terakhir barengan sama May dan juga Afif besok oh besok dia izin berarti Senin gue izin fix udah pokoknya pantengin lah siapa aja yang ada disini pantengin terus detik sore dari jam setengah 4 sampai jam 6 dan jangan lupa follow seluruh sosial media detikom di at detikom saya Edora Sumarangit pamit saya Anita Mae dan juga Pak Firman dan semua teman-teman yang bertugas hari ini say thank you buat detikers kita ketemu lagi besok stay happy stay healthy and kita ketemu lagi di detik sore gak cuma horre horre apari horre horre hari ini hari ini hari ini hari ini